Kin Yuan memandang Dong Zheng Yang, terdiam beberapa saat, lalu berkata, Baiklah, ceritakan semuanya. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Dong Zheng Yang mengalihkan pandangannya dan bertanya pada Kin Yuan. Jika kamu tidak bisa meyakinkanku, aku akan membunuhmu dan menghancurkan darah leluhur iblis. Kata Kin Yuan. Kamu berani. Snow Python menatap Kin Yuan dengan marah. Lihat apakah aku berani. Kin Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh. Sue R, jangan khawatir. Dong Zheng Yang memandang Snow Python dan berkata dengan akrab, lalu menatap Kin Yuan dan tersenyum, Jika saya dapat meyakinkan Anda, dapatkah Anda menjanjikan satu hal kepada saya? Apa itu? Kin Yuan curiga. Dong Zheng Yang berkata, ketika Kin Fei Yang membuka gerbang kelahiran kembali, kirimkan darah leluhur iblis dan yang lainnya ke gerbang kelahiran kembali. Kin Yuan mengerutkan kening. Snow Python mencibir, yang lama, tidakkah kamu berani? Kin Yuan melirik Snow Python dan memandang Dong Zheng Yang, sepertinya kamu sangat yakin bisa meyakinkanku. Dong Zheng Yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kin Yuan merenung lama dan menganggup, Baiklah, jika Anda benar-benar dapat meyakinkan saya, apa salahnya membantu Anda? Ibu Kota Kekaisaran Sehari semalam berlalu. Kaisar, Kaisar Hong, dan Kinseng. Para pejabat sipil dan militer masih berada di ruang tahta dan belum bubar. Sejak awal pertempuran, tidak ada senyuman di wajah mereka. Setelah sekian lama, tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana pertempuran di Laut Reinkarnasi? Kaisar tidak bisa lagi duduk diam. Dia melirik pejabat sipil dan militer di bawah dan bertanya, siapa yang membangun jembatan kontrak dengan Fei Yang? Para pejabat sipil dan militer saling memandang dan akhirnya menggelengkan kepala. Kaisar memandang Kaisar Hong dan bertanya, kakek, bagaimana denganmu? Aku juga tidak. Kaisar Hong menghela nafas. Di ibu kota Kekaisaran sebesar itu, tidak ada yang membangun jembatan kontrak dengannya. Terlihat bahwa Fei Yang bahkan tidak punya teman di ibu kota Kekaisaran. Itu semua salahku. Kaisar menyalahkan dirinya sendiri. Yang Mulia, kesalahan apa yang Anda lakukan? Qin Seng curiga. Para pejabat sipil dan militer tidak dapat memahaminya. Apakah dia punya teman atau tidak, itu urusan Qin Fei Yang sendiri. Apa hubungannya dengan Yang Mulia? Jika bukan karena kami, apakah Fei Yang akan jatuh ke dalam situasi di mana seluruh dunia adalah musuhnya? Jika dia tidak terjerumus ke dalam situasi di mana seluruh dunia menjadi musuhnya, apakah dia tidak akan punya teman sama sekali? Jika ini bukan salah kita, lalu salah siapa? Kaisar berkata dengan marah. Semua orang terdiam. Yang Mulia, ketika Yang Mulia berada di ibu kota Kekaisaran, dia sangat dekat dengan Sun Dahai dari pavilion harta karun. Menurutku, Sun Dahai seharusnya bisa menghubungi Yang Mulia. Tiba-tiba seorang pejabat tua berkata, Matahari Dahai. Kaisar tertegun dan buru-buru berkata, panggil dia ke ruang tahta segera. Tidak perlu merepotkan Sun Dahai. Saat ini, Lu Zheng tiba-tiba muncul di luar aula dan melangkah ke ruang singgah sana. Lu Zheng. Mata Kaisar berbinar. Lu Zheng melirik pejabat sipil dan militer, lalu menatap Kaisar dan mendengus dingin. Aku mengetahuinya. Selain Kintua, tidak ada seorang pun di seluruh istana Kekaisaran yang menjalin jembatan kontrak dengan sepupu kecil. Kaisar tampak malu. Lu Zheng menghela nafas dan berkata, Paman, sebenarnya, kamu tidak boleh terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu juga berusaha melindungi sepupu kecil sebelumnya. Paman. Kaisar memandang Lu Zheng dengan bingung. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia mendengar Lu Zheng memanggilnya Paman. Kata, Paman, hampir membuatnya menangis. Lu Zheng tersenyum tipis, mengeluarkan kristal gambar, dan mengirim pesan ke Qin Fei Yang. Kaisar juga menahan pikirannya dan diam-diam menatap gambar kristal di tangan Lu Zheng. Kaisar Hong, Qin Zheng, serta pejabat sipil dan militer juga sangat gugup untuk sesaat. Namun, setelah beberapa lama, kristal gambar tidak menunjukkan reaksi sedikitpun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah itu yang mulia? Para pejabat sipil dan militer gempar. Diam. Lu Zheng menatap mereka, berteriak dingin dengan wajah muram, dan mengirim pesan kepada Lu Hong dan yang lainnya. Namun pada akhirnya, tidak ada yang menanggapinya. Tidak. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Qin Fei Yang saat ini. Tidak mungkin dia mengalami kecelakaan apapun. Tapi kenapa tidak ada yang bereaksi? Tatapan Kaisar beralih dan tertuju pada Kaisar Hong. Dia berkata dengan cemas, Kakek, Fei Yang dan yang lainnya. Jangan panik. Kaisar Hong berteriak. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan murung, aku akan pergi ke Pulau Naga Iblis untuk melihatnya. Aku akan pergi juga. Kata Lu Zheng. Kaisar Hong berkata dengan marah, apa yang akan kamu lakukan? Tetap di sini dan tunggu aku. Qin Fei Yang adalah sepupuku. Hong Er adalah wanita kesayanganku. Fatso dan yang lainnya juga adalah temanku yang paling kusayangi. Kamu menyuruhku untuk tidak pergi. Bukankah kamu membiarkan aku menderita di sini? Lu Zheng berteriak. Kaisar Hong menatapnya dalam-dalam, membuka gerbang teleportasi, dan berkata, Ikutlah denganku. Keduanya berjalan masuk satu demi satu. Ketika Kirin Darah memberitahu Qin Fei Yang koordinat Pulau Naga Iblis, Kaisar Hong dan Lu Zheng keduanya hadir. Oleh karena itu, mereka pun mendengarnya. Setelah keduanya pergi, Kaisar dan yang lainnya menunggu dengan cemas di ruang singgah sana. Seperti yang dikatakan Lu Zheng, ini sungguh menyiksa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, Cakrawala berwarna putih. Matahari perlahan terbit dari timur, dan matahari menyinari bumi. Saat ini, Kaisar Hong dan Lu Zheng kembali. Keduanya terlihat sangat lelah, dan mata mereka tidak fokus. Bagaimana itu? Kaisar buru-buru berdiri dan bertanya pada mereka berdua. Pulau Naga Iblis telah menghilang. Apakah itu Fei Yang atau leluhur iblis, tidak satupun dari mereka yang ditemukan. Kaisar Hong menunduk dan bergumam. Meski suaranya tidak nyaring, namun bergema di benak semua orang. Ledakan. Semua orang merasa seperti disambar petir. Terutama Kaisar, seluruh tubuhnya lumpuh di atas tahtanaga, wajahnya penuh kesakitan. Kinseng memandang Kaisar dengan cemas dan bertanya, Tuan Kaisar Hong, apakah Anda tidak menemukan satu orang pun? Tidak. Di wilayah laut itu, selain fluktuasi pertempuran dan aura tragis itu, tidak ada yang lain. Saat Kaisar Hong berbicara, dia juga menutup matanya karena kesakitan. Jadi, Yang Mulia dan leluhur iblis telah mati bersama. Kinseng bergumam, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan meraung sedih, langit iri dengan bakat, surga iri dengan bakat. Keadaan roh. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di ruang tahta saat ini. Tanghai, Zao Tai Lai, Cu Ili, Macan Tutul Emas, dan kirin darah semuanya tergeletak di tanah. Setelah pertempuran berdarah di laut reinkarnasi, mereka sudah kelelahan. Sekarang, mereka bahkan tidak mau pindah. Mereka hanya ingin berbaring di sini dengan tenang dan tidur nyenyak. Blut Kirin memandang ke langit dan menyeringai. Apakah menurutmu kita sedang bermimpi? Menghadapi leluhur iblis dan mutianyang, serta pedang salju dan darah, keberadaan menakutkan ini, kita masih bisa bertahan. Sungguh seperti mimpi. Zao Tai Lai tertawa pelan. Jangan bicara, biarkan aku tidur nyenyak. Tanghai bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan menutup matanya. Tidak lama kemudian, dia tertidur. Zao Tai Lai melirik Tanghai dan tersenyum tak berdaya. Orang ini benar-benar tertidur. Bagaimanapun, dia telah bertarung satu lawan dua dalam pertarungan ini. Dia pasti lebih lelah dari kamu dan aku. Macan tutul emas menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zao Tai Lai berkata, omong-omong, orang yang paling lelah adalah Cuili. Ya, jika dia tidak menahan enam dewa perang, kita pasti sudah mati. Kata macan tutul emas. Zao Tai Lai, macan tutul emas, dan kirin darah menoleh untuk melihat Cuili dan menemukan bahwa dia sudah tertidur lelap. Orang ini, sepertinya dia sangat lelah. Zao Tai Lai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar. Mata macan tutul emas berbinar. Bukankah kamu selalu ingin tahu seperti apa rupa Tanghai? Sekarang adalah kesempatan bagus. Ya. Zao Tua, buka topengnya dan lihat. Kata kirin darah. Zao Tai Lai ragu-ragu. Itu tidak bagus. Itu memanfaatkan dia. Macan tutul emas berkata, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ini. Zao Tai Lai berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi, mengangkat lengannya, dan meraih topeng di wajah Tanghai. Tamparan. Tapi kemudian, iblis batin melangkah maju dan menepis tangan Zao Tai Lai. Dia memandang Zao Tai Lai, macan tutul emas, dan kirin darah dan memarahi, jika kamu lelah, istirahatlah. Jangan memikirkan omong kosong ini sepanjang hari. Pria dan kedua binatang itu tertawa. Tapi sekali lagi, seperti apa rupa orang ini? Saya sangat penasaran. Setan batin bergumam. Dia berbalik dan berjongkok di tanah, menghalangi pandangan Zao Tai Lai dan blut kirin. Dia kemudian melepas topeng Tanghai. Apa? Dia sebenarnya. Langsung. Dia tercengang. Tuan? Apa? Apa? Jangan halangi kami. Mari kita lihat. Kamu tidak boleh egois. Zao Tai Lai dan blut kirin mendengar seruan iblis batin dan menjadi semakin penasaran. Jadi, ini wajah aslimu. Iblis batin mengabaikan mereka. Dia menatap wajah Tanghai dan bergumam. Lalu, dia memasang kembali topeng itu ke wajah Tanghai. Kemudian, iblis batin berdiri dan berbalik untuk melihat Zao Tai Lai dan blut kirin. Dia berkata dengan marah, mengintip privasi orang lain sangat tidak sopan. Jaga dirimu baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai berjalan menuju patu wakin dan yang lainnya. Of! Dialah yang mengintip. Beraninya dia memarahi kita. Betapa tak tahu malunya. Zao Tai Lai dan blut kirin memandang iblis batin dengan jijik. Wanita misterius memandang Tanghai dan yang lainnya. Kemudian, dia melihat ke arah iblis batin dan tersenyum. Apakah mereka semua lelah? Tentu saja. Ini pertarungan yang sulit. Bahkan mesin pun tidak bisa menerimanya. Iblis batin tersenyum. Area pembantaian telah menghilang. Dia tidak terlihat marah sama sekali. Dia terlihat sangat ramah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Benar. Ketika kamu pergi ke benua terlupakan untuk membunuhmu Tianyang, apakah kamu melihatnya membunuh orang? Wanita misterius itu bertanya. Tidak. Kami langsung menuju hutan Gletser. Kami tidak pergi ke tempat lain. Iblis batin menggelengkan kepalanya. Yesu menghela nafas dan berkata, Kuharap mereka semua selamat. Sekarang, ada masalah lain. Raja dan Raja Hong belum menerima kabar apapun dari kami. Mereka pasti khawatir. Tapi altar teleportasi telah dihancurkan. Gerbang waktu tidak akan terbuka sampai besok. Ini. Kintua hanya bisa menghela nafas. Itu bukan masalah besar. Cepat atau lambat kita harus kembali. Sekarang, aku mengkhawatirkan Feiyang. Kemana dia pergi? Wanita misterius itu mengerutkan kening dan melihat ke arah menghilangnya Kint Feiyang. Matanya penuh kekhawatiran. 1872. Dia provinsi. Seorang pemuda berjubah putih sedang berjalan diam-diam di kehampaan. Dia seperti seorang musafir yang kesepian, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Di belakangnya, sungai darah mengalir. Itu adalah darah asli, sungai darah yang berkumpul. Darah ini berasal dari manusia dan binatang. Pemuda berjubah putih itu adalah Kint Feiyang. Saat ini, dia mengumpulkan darah makhluk dari sembilan benua. Sepanjang jalan, dia telah melihat terlalu banyak tumpukan mayat dan lautan darah, dan merasakan banyak keputusasaan dan kebencian. Hal ini membuat hatinya sangat sakit. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Sekalipun Klan Chin salah, mereka harus disalahkan. Mengapa mereka membunuh makhluk di sembilan benua? Apa kesalahan mereka? Mengapa mereka harus mengalami pembantaian yang tidak adil? Jika bukan karena Putri Duyung dari kota bawah laut tidak berpartisipasi, dia pasti akan membunuh mereka semua. Bahkan jika Putri Duyung hidup kembali, dia tidak akan bisa menghentikannya. Matahari terbit menghangatkan hati orang-orang, namun tidak mampu menghilangkan kabut darah yang merembes antara langit dan bumi, serta kebencian yang tidak dapat dihilangkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Malam tiba, jejak Kinfei yang telah menyebar ke seluruh sembilan benua. Akhirnya, dia kembali ke titik awal aslinya, kota Iron Oaks. Sungai darah di belakangnya telah berubah menjadi lautan darah. Ini adalah darah makhluk di sembilan benua. Tapi itu belum semuanya. Karena banyak manusia dan binatang telah dimusnahkan, dan bahkan darah mereka tidak dapat ditemukan. Malam ini, dia berdiri di langit di atas kota Iron Oaks, mengingat kembali pemandangan masa lalu. Ada suka dan duka. Itu sangat panjang, tapi juga sangat singkat. Hidup seperti ini. Saat kamu berjalan, kamu merasa setiap langkah itu sulit dan panjang, namun jika kamu menoleh ke belakang, semuanya hanya sekejap mata. Tidak peduli apa hasilnya, kamu telah melakukannya. Paman Yuan dengan tulus bahagia dan bangga padamu. Dini hari. Tawa lama tiba-tiba menyebar di kehampaan, dan Qin Yuan muncul di samping Qin Fei Yang begitu saja. Terima kasih. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Qin Yuan, dan senyuman yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Qin Yuan melirik lautan darah di belakangnya dan bertanya, apakah ini darah makhluk dari sembilan benua? Ya. Mereka tidak bersalah. Mereka seharusnya tidak mati seperti ini. Qin Fei Yang mengangguk. Qin Yuan menarik kembali pandangannya dan tersenyum. Aku tidak akan mengganggu apa yang ingin kamu lakukan selama kamu tidak menyesalinya. Kamu telah melihatku tumbuh dewasa. Kamu pasti tahu betul bahwa meskipun kamu ikut campur, kamu tidak bisa menghentikanku. Qin Fei Yang tersenyum. Dasar bocah. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tentang Dong Zheng Yang. Qin Fei Yang tercengang. Dia berbalik untuk melihat Qin Yuan dan bertanya, kamu pergi menemuinya. Ya, dia memberitahuku banyak hal. Qin Yuan mengangguk. Siapa sebenarnya Dong Zheng Yang? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Setelah kejadian ini, dia tidak percaya bahwa Dong Zheng Yang hanyalah keturunan keluarga Dong. Qin Yuan berkata, sebelum saya, penjaga benua ini sebenarnya adalah Dong Zheng Yang. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Dia sama sekali tidak mengharapkan jawaban ini. Tunggu. Tepatnya, Dong Zheng Yang yang asli sudah mati. Kata Qin Yuan. Qin Fei Yang terkejut. Maksudmu, dia merasuki Dong Zheng Yang? Ya. Qin Yuan mengangguk. Lalu siapa dia? Qin Fei Yang bertanya. Qin Yuan berkata, tubuh aslinya adalah naga bersayap. Dia adalah partner dari piton salju dari benua yang terlupakan. Naga bersayap. Qin Fei Yang terkejut. Naga bersayap ini benar-benar naga dewa. Dia dibunuh oleh binatang kecil. Sekarang, dia adalah Dong Zheng Yang. Dong Zheng Yang adalah dia. Jadi di masa depan, jangan anggap dia sebagai naga bersayap. Anggap saja dia sebagai Dong Zheng Yang. Qin Yuan tersenyum. Apa? Dia dibunuh oleh binatang kecil. Qin Fei Yang terkejut. Bukankah dia adalah penjaga benua ini di masa lalu? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh binatang kecil? Qin Yuan berkata, kematiannya berhubungan dengan jiwa pertarungannya. Melawan jiwa. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Jiwa pertarungan yang diaktifkan disebut mata takdir. Bersama dengan mata surgamu, ia menduduki peringkat ketiga dari sepuluh jiwa pertarungan teratas. Kata Qin Yuan. Mata takdir. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, apa yang menakutkan tentang mata takdir? Mengapa itu bisa membawa kematian padanya? Die of Destiny bisa melihat nasib masa depan. Selanjutnya, seiring dengan peningkatan tingkat kultifasinya, masa depan yang bisa dia lihat akan semakin jauh. Kata Qin Yuan. Ini sangat menantang surga. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Saat itu, dia melihat masa depannya sendiri dan tahu bahwa binatang kecil akan datang untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia membagi sebagian jiwanya dan melarikan diri terlebih dahulu. Qin Yuan tersenyum. Qin Fei Yang tidak percaya dan berkata, mengapa jiwa pertarungan yang menentang surga berada di peringkat di bawah mata surga? Logikanya, itu harusnya menduduki peringkat pertama. Karena Eye of Destiny tidak memiliki kekuatan membunuh yang besar, peringkatnya di bawah Eye of Reinkarnacy dan Eye of Heaven. Qin Yuan tersenyum tipis. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apakah binatang kecil itu membunuhnya karena dia menyentuh suatu tabu? Ya. Dia melihat masa depan yang seharusnya tidak dia lihat. Kata Qin Yuan. Masa depan yang seharusnya tidak dia lihat. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya, masa depan seperti apa ini? Mengenai ini, Qin Yuan merenung sejenak. Dia tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat menanyakannya secara pribadi. Selain itu, saya tidak ingin berbicara tentang bagaimana dia menggunakan segel takdir untuk mengendalikan Anda semua. Qin Fei Yang terdiam dan berkata, kamu jelas tahu, mengapa kamu ingin aku bertanya padanya? Qin Yuan berkata, karena saya masih belum bisa menerima hal-hal ini. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Murid Qin Fei Yang menyusut. Bahkan Paman Yuan tidak bisa menerimanya. Masa depan seperti apa yang dilihat Dong Zheng Yang? Setelah hening beberapa saat, Qin Fei Yang berkata tanpa daya, baiklah, saya akan bertanya kepadanya kapan saya punya kesempatan. Kapan Anda menjadi wali? Itu suatu kebetulan. Ketika binatang kecil membunuhnya, saya sedang mencari beberapa tumbuhan di dekatnya dan ditemukan oleh binatang kecil. Saya pikir itu akan membunuh saya juga, tapi saya tidak menyangka itu akan menjadikan saya penjaga benua ini. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Qin Fei Yang tercengang. Jadi kamu setuju dengan Linglung? Salah. Kata Qin Yuan. Salah. Qin Fei Yang tercengang. Saya tidak menjadi wali dalam keadaan Linglung. Sebenarnya, saya tidak ingin menjadi wali. Qin Yuan menghela nafas. Apa maksudmu? Qin Fei Yang bingung. Pangkalan kultifasiku saat ini adalah dewa ilahi setengah langkah. Ini dibesarkan oleh binatang kecil. Anda tahu hal ini. Kata Qin Yuan. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu sudah mengatakan ini di hutan Glatzer. Qin Yuan berkata, lalu tahukah Anda mengapa hal itu membantu saya meningkatkan basis kultifasi saya? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, bukankah ini sederhana? Untuk melindungi sebuah benua, seseorang secara alami harus cukup kuat. Ya. Setelah setiap wali menjabat, basis budidaya mereka akan dinaikkan menjadi dewa ilahi setengah langkah oleh binatang kecil. Tapi tahukah kamu? Meskipun kita bisa menjadi lebih kuat dalam sekejap, harga yang harus kita bayar adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Kata Qin Yuan. Berapa harganya? Qin Fei Yang bingung. Kami tidak bisa berkultifasi lagi. Dengan kata lain, basis kultifasi kita akan terjebak pada setengah langkah dewa ilahi selamanya. Kata Qin Yuan. Apa? Lalu kenapa kamu masih menjadi wali? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Untuk Qin besar. Kata Qin Yuan sambil tersenyum. Untuk Qin besar. Qin Fei Yang bergumam. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya bergetar. Aku ingat saat itu, kamu belum lahir. Bahkan ibumu belum mengandungmu. Tetapi kamu juga tahu bahwa jauh sebelum ayahmu naik tahta, leluhur iblis dan pengajar kekaisaran telah mengambil kendali atas Qin besar. Kata Qin Yuan. Ayah dan kakek buyut sudah memberitahuku tentang hal ini. Leluhur iblis membiarkan Su Ge Senyun mengintai di istana kekaisaran sebagai pengajar kekaisaran untuk memantau Qin besar dan menunggu keturunan klan Qin yang telah mengalami atafisme. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Kamu harusnya tahu identitasku sekarang. Aku kakekmu, bawahan kaisar Chen. Kata Qin Yuan. Qin Fei Yang mengangguk. Kakekmu dan aku memiliki hubungan tuan pelayan, dan kami juga berteman baik. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang pengajar kekaisaran dan rencana leluhur iblis dariku. Saat itu, bukan hanya kakekmu. Aku juga khawatir. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Fondasi leluhur iblis sangat menakutkan. Kami hanya bisa bertahan. Jadi, ketika aku bertemu binatang kecil dan mendengar bahwa setelah menjadi wali, kekuatanku akan meningkat menjadi dewa ilahi setengah langkah, aku setuju tanpa ragu-ragu. Kata Qin Yuan. Paman Yuan. Qin Fei Yang memandang lelaki tua di depannya, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Paman Yuan berkorban begitu banyak untuk melindungi Qin besar dan keturunan klancin. Meskipun menjadi wali berarti aku tidak bisa ikut serta dalam konflik benua, aku bisa mengintimidasi leluhur iblis dan menunggu kebangkitan keturunan klancin. Kata Qin Yuan sambil tersenyum. Paman Yuan, terima kasih. Qin Fei Yang berlutut di kehampaan dan bersujud kepada Qin Yuan. Jika bukan karena perlindungan Paman Yuan selama bertahun-tahun, Qin besar akan dihancurkan oleh leluhur iblis dan klan ikan besar. Keturunan klancin mungkin juga akan musnah. Qin Yuan mengulurkan tangannya untuk membantu Qin Fei Yang berdiri, dan berkata sambil tersenyum, anak bodoh, Paman Yuan juga merupakan bagian dari Qin besar. Melindungi Qin besar adalah tanggung jawab Paman Yuan. Qin Fei Yang menyeka air matanya dan bertanya, apakah kakek tahu tentang ini? Tidak. Saya tidak memberi tahu siapapun. Setelah binatang kecil pergi, aku kembali ke istana kekaisaran dan diam-diam berada di sisi kakekmu seperti sebelumnya. Kemudian, ibumu mengandung kamu. Kamu juga tahu bahwa pengajar kekaisaran telah menyusup ke istana kekaisaran untuk mengawasi semua orang. Jadi, setiap kali selir kaisar hamil, semua orang akan sangat gugup. Saya juga. Dulu, saat kamu masih dalam kandungan ibumu, diam-diam aku mengamatimu. Dan ketika kamu perlahan-lahan terbentuk, aku menyadari bahwa kamu sedikit berbeda dari pangeran dan putri lainnya. Kata Qin Yuan. 1873. Apa bedanya? Qin Fei Yang penasaran. Awalnya, orang tua ini tidak mengerti. Kemudian, saat kamu akan segera lahir, lelaki tua ini akhirnya menyadari perbedaannya. Ternyata dalam kekuatan garis keturunanmu, kamu terlahir dengan aura darah naga ungu emas. Tetapi aura darah naga ungu emas ini sangat lemah. Selain lelaki tua ini, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Qin Yuan tertawa. Saya ingat ayah dan kakek buyut saya mengatakan bahwa ketika saya berumur 10 tahun, kekuatan garis keturunan saya mulai menunjukkan tanda-tanda atafisme. Sepertinya itu bukan tanpa alasan. Qin Fei Yang tertawa bangga. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat itu, lelaki tua ini mengetahui hal ini dan sangat senang. Karena di masa depan, kamu pasti akan dapat mengaktifkan darah naga ungu emas. Tapi, berbicara tentang ini. Qin Yuan menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan. Leluhur iblis. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Jika leluhur iblis mengetahui hal ini, dia pasti akan menjadi lebih gila lagi. Namun, orang tua ini tidak dapat berpartisipasi dalam perselisihan ini. Pada akhirnya, setelah memikirkannya, aku hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya, tapi lelaki tua ini juga telah membuat pengaturan sebelumnya. Misalnya, pesona tongkat kakekmu diam-diam dibuat oleh lelaki tua ini. Qin Yuan tertawa. Jadi seperti ini. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Lagi pula, orang tuamu sudah berdiskusi untuk melahirkanmu di keluarga lu. Pesona ini mungkin bisa membantumu. Dan pada saat itu, lelaki tua ini secara khusus meninggalkan pesan tanpa nama untuk memberitahu kakekmu tentang keberadaan pesona itu. Tetapi pada akhirnya, karena kemunculan Chang Sui dan kastil kuno, pesona ini tidak berguna sama sekali. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun saat itu tidak berguna, bukankah sekarang berguna? Qin Fei Yang tertawa. Jika bukan karena pesona ini, keluarga lu akan dihancurkan oleh Suge Ming Yang. Inilah yang disebut dunia yang tidak dapat diprediksi. Kemudian, kakek dan kakekmu dibawa pergi oleh leluhur iblis. Orang tua ini mengkhawatirkan keselamatan mereka, jadi aku memasuki pulau naga iblis dan memberinya peringatan. Pada saat itulah leluhur iblis akhirnya mengetahui bahwa aku adalah penjaga benua ini. Adapun apa yang terjadi setelah itu, kamu sudah tahu. Saat kamu berumur 10 tahun, ayahmu melumpuhkan kekuatan garis keturunanmu dan mengusirmu dari ibu kota ke Kaisaran. Sedangkan ibumu, dia tidak tega melihatmu berkeliaran di luar sendirian. Karena itu, dia datang mencari lelaki tua ini dan memintaku untuk menjagamu. Namun, ibumu tidak tahu. Bahkan jika dia tidak datang mencari lelaki tua ini, lelaki tua ini tidak akan duduk diam. Qin Yuan tersenyum. Setelah Qin Fei Yang mendengar ini, dia menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa banyak hal telah terjadi saat itu. Jalan menuju kebahagiaan penuh dengan kemunduran. Jika Anda tidak mengalami semua hal itu saat itu, apakah Anda akan mencapai pencapaian Anda saat ini? Kata Qin Yuan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum masam, kata-katamu persis sama dengan apa yang dikatakan manusia tanpa bayangan kepadaku saat itu. Yang tanpa bayangan. Qin Yuan bingung. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi setiap kali aku hendak menyerah, suaranya akan muncul untuk menyemangatiku. Itulah sebabnya aku memanggilnya desadoles. Kata Qin Fei Yang. Qin Yuan berkata dengan heran, aku tidak menyangka masih ada seseorang yang diam-diam membantumu. Ya, saya sangat berterima kasih padanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia menatap Qin Yuan dengan heran dan berkata, Paman Yuan, jangan bilang padaku bahwa manusia tanpa bayangan itu adalah kamu. Orang tua ini. Qin Yuan tertegun dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbohong padamu kali ini. Sebenarnya bukan orang tua ini. Melihat Qin Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan, Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya sangat menantikannya. Orang tua ini juga menantikan penampilannya. Bagaimanapun, dia telah menjagamu. Bagaimanapun juga, lelaki tua ini harus berterima kasih padanya dengan benar. Kata Qin Yuan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata dengan curiga, ada satu hal yang masih tidak saya mengerti. Saya tidak punya permusuhan dengan Snow Python. Mengapa dia mempersulit saya? Mungkinkah karena Dong Zheng Yang? Tidak. Dia mempersulitmu karena lelaki tua ini. Qin Yuan menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu mengatakan itu? Qin Fei Yang bingung. Qin Yuan merenung sejenak dan menghela nafas. Kamu tidak tahu. Faktanya, Snow Python bukanlah Snow Python. Itu adalah naga putih. Apa? Dia naga putih? Qin Fei Yang terkejut. Ya. Saat itu, ketika Ying Long terbunuh, karakternya menjadi sangat kejam dan dia memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Jumlah orang yang mati di bawah cakarnya tidak terhitung banyaknya. Kemudian, lelaki tua ini tidak tahan lagi dan melaporkan masalah ini ke binatang kecil. Saat binatang kecil mengetahui hal ini, ia langsung menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengubahnya menjadi piton salju. Dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke tubuh naga putihnya. Karena itu, dia selalu membenci lelaki tua ini. Kamu adalah orang yang paling dipedulikan lelaki tua ini. Tentu saja, dia tidak menyukaimu. Namun, karena lelaki tua ini, dia tidak berani melakukannya. Melakukan apapun padamu. Kata Qin Yuan. Jadi begitu. Kupikir aku telah menyinggung perasaannya. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Qin Yuan berkata, bukankah dia meminta darah naga ungu emas darimu? Ya ya ya. Saat itu, darah naga ungu emas di tubuhku hampir terkuras abis olehnya. Kata Qin Fei Yang. Qin Yuan berkata, dia hanya ingin menyatu dengan darah naga ungu emas untuk melihat apakah dia dapat memulihkan tubuh naga putihnya. Lalu, apakah dia sembuh? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Tapi karena dia menyatu dengan darah naga ungu emas, dia juga memulihkan aura naga. Kata Qin Yuan. Aura naga. Jadi itu dia. Gumam Qin Fei Yang. Dia ingat suatu saat di Danau Es, dia merasakan aura naga. Tapi aura naga ini seperti kilatan cahaya. Dia pikir itu hanya ilusi dan tidak mengira itu adalah snow python. Itu tidak benar. Apa dia tidak tahu kalau Ying Long belum mati? Kenapa dia menjadi gila dan membunuh orang? Kata Qin Fei Yang. Dia tidak tahu saat itu. Karena pada saat itu, Ying Long takut melibatkannya dan juga takut dia akan membocorkannya secara tidak sengaja, jadi dia tidak memberi tahunya. Kata Qin Yuan. Qin Fei Yang menganggup menyadari. Tiba-tiba, dia berpikir sepertinya dia telah mengabaikan masalah yang lebih penting. Paman Yuan, barusan kamu mengatakan bahwa kamu melaporkan masalah ini kepada binatang kecil. Apakah itu berarti kamu dapat menghubungi binatang kecil emas itu? Qin Fei Yang terkejut. Memang. Qin Yuan menganggup. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu segera hubungi. Menghubunginya untuk apa? Apakah kamu ingin mengambil kembali Chang Sui begitu saja? Mustahil. Meski karena itulah aku menjadi wali, di matanya, aku bukan siapa-siapa. Jika aku mengganggunya, itu bahkan akan membunuhku. Kata Qin Yuan. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Jangan berkecil hati. Saya yakin dengan bakat Anda, cepat atau lambat Anda akan bisa mengejarnya. Pada saat itu, kamu dapat menemukannya secara terbuka dan mengambil kembali Chang Sui. Qin Yuan tersenyum. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, haruskah kita memberitahu binatang kecil itu bahwa Ying Long tidak mati dan menghilang. Saya sudah memikirkan masalah ini. Jika ada kemungkinan membuat kesalahan, seseorang harus bersikap lunak. Qin Yuan menghela nafas. Kamu juga orang yang baik hati. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Qin Yuan terkekeh. Mungkin. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, juga, meskipun Ying Long telah membuka mata takdir, Dong Seng Yang belum membukanya. Dia seharusnya tidak dapat melihat masa depan sekarang. Tidak. Dong Seng Yang juga telah membuka Eye of Destiny. Kata Qin Yuan. Bagaimana mungkin? Saya telah melihat jiwa pertempuran Dong Seng Yang. Ini jelas merupakan gunung kuno, dan kemampuan khususnya juga merupakan domain gravitasi. Kata Qin Fei Yang. Ini hanya apa yang kamu lihat di permukaan. Belum lama ini, Ying Long memberitahuku bahwa sebelum binatang kecil membunuhnya, dia menggunakan mata takdir untuk melihat bahwa seorang pemuda di alam spiritual akan membuka mata takdir setelah kematiannya. Pemuda ini adalah Dong Seng Yang. Memang. Saat dia merasuki Dong Seng Yang, dia tidak hanya membuka mata takdir, tapi dia juga membuka jiwa pertempuran, gunung kuno. Ini berarti dia memiliki dua jiwa pertempuran. Namun, dia biasanya menyembunyikan Eye of Destiny, dan tidak ada yang mengetahuinya. Kata Qin Yuan. Dia benar-benar bisa melihat masa depan. Qin Fei Yang terkejut. Qin Yuan mengingatkannya, Die of Destiny sangat menakutkan. Kamu harus berhati-hati saat menghadapinya di masa depan. Aku tahu. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, ada pertanyaan lain. Karena Dong Seng Yang sangat kuat, mengapa dia tidak dikirim ke tingkat kedua dengan kekuatan aturan ketika dia memasuki situs keajaiban? Eye of Destiny bisa menyembunyikan nasib seseorang. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menemukannya. Kata Qin Yuan. Ini memang sangat kuat. Qin Fei Yang bergumam. Qin Yuan tersenyum dan berkata, Momo-ngomong, ilustrasi 10 ribu binatang diberikan kepada Dong Seng Yang oleh Snow Python. Ilustrasi 10 ribu binatang milik Snow Python. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa itu jatuh ke tangan guru negara? Ini ada hubungannya denganmu. Qin Yuan tersenyum. Ada hubungannya denganku. Qin Fei Yang tidak mengerti. Saat itu, kamu dicari oleh Kaisar. Semua orang yang berhubungan denganmu diinterogasi oleh pengajar negara. Termasuk Dong Seng Yang. Pada saat itu, Dong Seng Yang tidak sekuat pengajar negara. Pengajar negara merasakan aura ilustrasi 10 ribu binatang dan mengambilnya dari Dong Seng Yang. Namun, aku tidak menyangka itu akan jatuh ke tanganmu. Kamu tidak melihat ekspresi Snow Python ketika Cu Ili mengeluarkan ilustrasi 10 ribu binatang. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Haha. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Qin Yuan tersenyum dan berkata, Baiklah, masalah di sini hampir selesai. Kamu dapat kembali ke ibu kota Kekaisaran. Bagaimana denganmu? Qin Fei Yang dengan cepat bertanya. Qin Yuan berkata, Orang tua ini pertama-tama akan memperbaiki altar teleportasi dan kemudian menemukan tempat yang tenang untuk memikirkan beberapa masalah. Masalah apa? Qin Fei Yang curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, seorang manusia dan seekor binatang muncul di kehampaan. Siapa yang melakukannya? Qin Fei Yang memandang pria dan binatang itu, dengan cahaya dingin di matanya. Manusia dan binatang ini adalah Tan Wu dan Infernal Divine Hound. Dong Zeng Yang. Qin Yuan menghela nafas. Bajingan sialan ini. Qin Fei Yang sangat marah. Cukup. Dong Zeng Yang sangat penyanyang. Kalau tidak, tulang mereka pun tidak akan tersisa. Tanpa tulang, kamu tidak bisa menghidupkannya kembali. Dan saat itu, kami tidak menemukan mereka berdua di puncak gunung. Pada akhirnya, Dong Zeng Yang lah yang memberitahu lelaki tua ini. Tan Wu dan Infernal Divine Hound ini adalah talenta yang menjanjikan. Karena kamu ingin membuka gerbang kelahiran kembali, kamu dapat membangkitkan mereka bersama-sama. Kata Qin Yuan. Saya mengerti. Qin Fei Yang menganggup dan menyingkirkan mayat Tan Wu dan Infernal Divine Hound. Kemudian, dia mengirimkan lautan darah di belakangnya ke alam kurakura hitam dan melindunginya dengan penghalang kekuatan ilahi untuk mencegahnya menguap dan tumpah. Lagi pula, budidaya makhluk di sembilan benua relatif lemah. Jika tidak dilindungi, mereka akan segera menguap. Kalau begitu ayo pergi, ini sudah subuh. Jangan biarkan semua orang menunggu terlalu lama. Qin Yuan melambaikan tangannya dan menghilang bersama Qin Fei Yang. 1874. Lembah Kupu-Kupu. Setelah pertempuran ini, tempat ini telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Semua orang berkumpul, dengan cemas menunggu Qin Fei Yang. Setelah istirahat sehari semalam, Tang Hai dan yang lainnya bersemangat. Iblis batin menoleh untuk melihat ke arah Penatua Qin dan berkata, mengapa kamu tidak kembali ke ibu kota dulu dan memberitahu ayah dan yang lainnya bahwa kamu aman. Setelah sehari semalam, gerbang tata ruang di tangan Tetua Qin bisa dibuka. Saya khawatir jika saya tidak melihat Fei Yang kembali. Penatua Qin menggelengkan kepalanya. Kamu masih memiliki kami. Lagi pula, dengan kekuatanku sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh Qin besar atau benua terlupakan yang bisa menyakitinya. Apa yang kamu khawatirkan? Iblis batin tersenyum. Penatua Qin tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, itu benar. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Pergi. Kembalilah dan beritahu mereka sebelumnya agar mereka bisa santai. Kata Iblis batin. Pak Tuakin mengeluarkan replika gerbang ruang waktu. Astaga. Namun, pada saat ini, dua sosok, satu tua dan satu muda, muncul begitu saja. Itu adalah Qin Yuan dan Qin Fei Yang. Fei Yang. Tuan muda. Sekelompok orang segera naik untuk menyambutnya. Qin Fei Yang memandang semua orang dan tersenyum meminta maaf, saya telah membuat Anda khawatir. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wanita misterius itu memutar matanya ke arahnya dan menatap Qin Yuan sambil tersenyum, kamu pasti paman Yuan yang selalu dibicarakan Fei Yang. Ya, Qin Yuan menganggup dan membungkuh, salam, nyonya. Jangan, jangan, jangan. Kamu adalah pelindung benua ini. Kamu tidak dapat menerima hadiah sebesar itu. Wanita misterius itu buru-buru berkata. Meskipun aku seorang pelindung, aku juga warga negara Qin besar. Kamu adalah istri kaisar sebelumnya, jadi kamu harus menghormatinya. Lagipula, kamu merawat Fei Yang di benua yang terlupakan. Aku juga harus berterima kasih. Qin Yuan tersenyum. Tidak. Orang yang seharusnya berterima kasih padamu adalah aku. Jika bukan karena kamu diam-diam melindungi Qin besar selama bertahun-tahun, apalagi Fei Yang, kekaisaran yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya akan jatuh ke tangan orang lain. Kata wanita misterius itu. Melihat betapa sopannya mereka berdua, Qin Fei Yang terdiam. Paman Yuan, nenek buyut, bisakah kamu berhenti menyanjungku? Iblis batin menimpali, ya, kami adalah keluarga. Apakah hal itu perlu? Ah! Qin Yuan dan Nyonya misterius itu tercengang. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang. Nyonya misterius itu tertawa, aku tidak menyangka kita akan dimarahi oleh dua bocah nakal. Namun, mereka benar, kita semua adalah keluarga. Bersikap sopan hanya akan membuat kita tampak jauh. Nyonya benar. Qin Yuan menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Kalian ngobrol dulu, saya akan pergi dan memperbaiki altar. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup. Suara mendesing. Qin Yuan berkedip dan langsung menghilang tanpa jejak. Qin tua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya secara mendalam. Kamu kenal Paman Yuan? Qin Fei Yang memandang Pak Tua Qin dengan curiga. Bukankah sudah jelas? Ketika Kaisar Chen masih bertahta, saya sudah menjadi Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Tentu saja saya kenal Qin Yuan. Pak Tua Qin memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu orang seperti apa Paman Yuan saat itu. Saat itu, dia sudah menjadi dewa palsu. Tapi menurutku, dia tidak memiliki kesan sebagai dewa palsu. Dia adalah orang yang sangat rendah hati. Biasanya, saat dia berada di sisi Kaisar Chen, jarang melihatnya mengucapkan sepatah katapun. Namun, saya tidak menyangka dia akan menjadi penjaga benua ini. Pak Tua Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nyonya misterius itu berkata, itulah pepatah yang mengatakan, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Ya, omong-omong, pasti sulit baginya untuk diam-diam melindungi Qin besar selama ini. Pak Tua Qin menghela nafas. Itu tidak hanya sulit. Qin Fei Yang menghela nafas. Dia berbalik dan melihat ke arah Zhao Tai Lai dan dua lainnya, serta Kirin Darah. Aku tidak peduli jika kalian tersenyum di depanku, tapi kalian harus menghormati Paman Yuan. Kalian harus menghormatinya dari lubuk hati kalian yang paling dalam, bukan karena kekuatannya. Dipahami. Tiga orang dan dua binatang itu mengangguk. Nyonya misterius itu memandang ketiga orang dan dua binatang itu dan bertanya, Fei Yang, kenapa kamu tiba-tiba begitu serius? Nenek Buyut, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Paman Yuan telah berkorban begitu banyak demi Qin besar. Qin Fei Yang menghela nafas. Apa maksudmu? Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kami banyak mengobrol di Iron Bull Town. Qin Fei Yang dengan singkat menjelaskan situasi Qin Yuan. Jadi begitu. Dia benar-benar orang tua yang hebat. Setelah mendengar ini, hati semua orang dipenuhi kekaguman. Setelah beberapa saat, Paman Yuan muncul lagi. Dia memandang semua orang dan tersenyum. Altar teleportasi telah diperbaiki. Yesu bertanya, bagaimana dengan yang ada di benua terlupakan? Qin Yuan menganggup dan tersenyum. Sudah diperbaiki. Kita bisa kembali kapan saja. Terima kasih. Yesu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia menoleh ke Nyonya Misterius itu dan berkata, Nona, ayo kembali. Oke. Nyonya Misterius itu menganggup. Dia memandang Qin Fei Yang dan iblis batin dan berkata, ayo kembali ke benua terlupakan. Ketika situasinya stabil, kita akan pergi ke ibu kota dan mengunjungi ayahmu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk meminta Zao Tua dan yang lainnya membantumu? Qin Fei Yang bertanya. Itu tidak perlu. Mu Tianyang dan Mu Tianjun sudah mati. Tidak ada yang bisa mengancam kita sekarang. Adapun Snow Python dan Dong Zeng Yang, saya yakin mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Kata Nyonya Misterius itu. Qin Yuan berkata, saya sudah memperingatkan Snow Python dan Dong Zeng Yang. Mereka tidak akan melakukan hal bodoh. Yesu memandang Qin Yuan dan membungkuk. Saudara Qin Yuan, terima kasih banyak. Sekarang benua terlupakan tidak perlu khawatir. Bukan apa-apa. Sama-sama. Qin Yuan melambaikan tangannya dan tersenyum. Bagi Qin Yuan, ini sangat mudah. Namun, bagi Nyonya Misterius, Yesu, dan yang lainnya, ini adalah berita bagus. Nyonya Misterius itu memandang Qin Yuan dengan penuh rasa terima kasih. Lalu, dia menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Kalau begitu kita berangkat dulu. Kamu harus istirahat yang cukup setelah kembali. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu juga. Jangan memikirkan apapun untuk saat ini. Selamat beristirahat. Nyonya Misterius itu menepuk bahu iblis batin dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia memimpin Yesu dan lelaki tua berwajah monyet itu ke bawah. Ruang rahasia di bawah telah diperbaiki. Altar teleportasi juga telah diperbaiki. Setelah Nyonya Misterius dan tiga orang lainnya pergi, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yuan. Mereka membuka gerbang ruang waktu palsu dan berjalan masuk satu demi satu. Segera. Hanya Qin Yuan yang tersisa di sini. Setelah menyaksikan gerbang ruang waktu menghilang, Qin Yuan mengeluarkan empat tetes darah. Setelah hening lama, dia melihat ke langit dan menghela nafas. Haruskah aku percaya dong Zheng Yang? Istana Kekaisaran. Sehari semalam berlalu. Semua orang masih berkumpul di ruang tahta. Seluruh ruang tahta diselimuti kesedihan yang tidak bisa disebarkan. Mendesah. Siang dan malam telah berlalu, dan masih belum ada kabar dari mereka. Sepertinya mereka benar-benar mati bersama dengan leluhur iblis. Kaisar Hong menghela nafas dan memecah kesunyian. Kaisar juga tampak kuyuh. Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Tidak ada gunanya kita bersedih di sini. Ayo bubar. Para pejabat sipil dan militer saling memandang dan diam-diam berbalik untuk pergi. Hong Er. Lu Zheng dengan susah payah menutup matanya. Dua tetes air mata jatuh dengan tenang. Lalu, dia membuka gerbang teleportasi. Ayah, kakek buyut, siapa bilang kita sudah mati. Tapi saat ini, suara tawa samar terdengar di luar istana. Suara ini. Tatapan semua orang bergetar. Mereka buru-buru melihat ke arah gerbang. Sekelompok orang masuk dan memasuki garis pandang semua orang. Pemimpinnya adalah Qin Fei Yang dan iblis batin. Fei Yang. Qin Tua. Anda. Apakah aku sedang bermimpi? Kaisar perlahan bangkit. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia menggosok matanya dengan keras. Ayah, ada orang hidup yang berdiri di depanmu. Bagaimana ini bisa menjadi mimpi? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ini bukan mimpi. Kalian semua masih hidup. Kaisar sangat gembira. Dia dengan cepat berjalan ke depan Qin Fei Yang dan menatap wajah familiar di depannya dengan air mata berlinang. Kaisar Hong, Qin Seng, dan dua lainnya, serta pejabat sipil dan militer di istana, juga menangis bahagia. Qin Fei Yang menundukan kepalanya dan berkata, Maaf, ayah, aku membuatmu khawatir. Kemudian dia memandang Kaisar Hong, Lu Zeng, Qin Seng, dan pejabat sipil dan militer, dan berkata, Ini salah saya. Saya tidak segera menyampaikan kabar baik kepada Anda. Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Untung kamu kembali hidup-hidup. Kaisar Hong memarahi sambil tersenyum. Ya, selama kamu bisa kembali hidup-hidup, itu lebih penting dari apapun. Kaisar meraih tangan Qin Fei Yang, seluruh tubuhnya gemetar. Dia takut saat berikutnya, Qin Fei Yang akan menghilang di hadapannya. Ayah, melihat wajah Kaisar Yang kuyuh, Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia segera mengganti topik dan berkata sambil tersenyum, Ayah, ayah memiliki lebih dari satu putra sekarang. Pada saat yang sama, dia mendorong iblis batin ke depan Kaisar. Ini ekspresi iblis batin membeku, dan mereka bingung. Ya, ya, ya. Saya punya lebih dari satu anak laki-laki sekarang. Baru pada saat itulah Kaisar menyadari bahwa dia telah mengabaikan keberadaan iblis batin. Dia segera meraih tangan iblis batin dan berkata sambil tersenyum, Nak, ini berat bagimu. Ini. Masalah ini terlalu mendadak. Iblis batin benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apakah kamu melihat itu? Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, akan ada saatnya mereka tidak tahu harus berbuat apa. Zhao Tai Lai terkekeh. Tang Hai, Kintua, Chu Ili, dan Kirin darah memandang iblis batin dengan mengejek. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Ini salahmu, kita harus menyemangati dia. Jangan khawatir. Iblis batin sangat mudah beradaptasi. Dia tidak membutuhkan dorongan kita. Macan tutul emas tertawa. Tidak bisakah kamu mengatakan ini di belakangku? Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu sekarang? Iblis batin memandang mereka dengan marah dan mengangkat alisnya. Kirin darah terbatuk dan berkata, Tuan Iblis batin, kamu punya ayah sekarang. Kamu harus menjadi anak yang berbakti. Anda. Mata Iblis batin melebar karena marah. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Dia melihat ke arah Iblis batin dan berkata, Oke, oke. Apakah kamu tidak tahu kepribadian mereka? Apakah Anda harus marah pada mereka? Aku akan menanganimu nanti. Iblis batin melihat Kirin darah dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Kaisar dan membungkuh. Salam, ayah. Bagus, bagus, bagus. Kaisar menganggup dan meraih tangan Iblis batin dan Qin Fei Yang. Dia tampak bahagia dan bangga. Dia tersenyum dan berkata, Kamu adalah harga diriku. 1875 Mendengar kata-kata Kaisar, Qin Fei Yang dan Iblis batin saling memandang dan menggaruk kepala karena malu. Kaisar Hong melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Fei Yang, di mana ibu, kakek, dan kakekmu? Ya, kenapa aku tidak melihatnya? Kaisar juga bertanya. Apakah mereka semua ada di kastil? Panggil mereka keluar. Lu Zheng juga berjalan dan berkata sambil tersenyum. Mendengar mereka bertiga, Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan menundukkan kepala dalam diam. Apa yang salah? Kaisar dan Kaisar Hong memandang semua orang dengan curiga. Lu Zheng melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan firasa tidak enak segera muncul di hatinya. Celepuk. Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan Iblis batin berlutut di tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar dan Kaisar Hong buru-buru mengulurkan tangan, ingin membantu keduanya berdiri. Ayah, kakek buyut, kami tidak kompeten dan tidak bisa melindungi ibu dan yang lainnya. Qin Fei Yang menunduk dan berkata. Dalam pertempuran ini, hanya sedikit dari kita yang kembali hidup. Kata Iblis batin. Apa? Mata Kaisar Hong bergetar. Tubuh Kaisar juga bergetar hebat, dan dia hampir pingsan. Mereka bertiga serta para pejabat sipil dan militer juga gempar. Hanya sedikit dari kalian yang kembali hidup. Bagaimana dengan Hong Er? Lu Zheng juga memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan wajah kusam dan bertanya. Lu Hong juga tewas dalam pertempuran. Qin Fei Yang menghela nafas. Anda bajingan. Lu Zheng tiba-tiba menjadi gila, melangkah maju dan meraih pakaian Qin Fei Yang, sambil meraung, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melindunginya dengan baik? Saya minta maaf. Bisik Qin Fei Yang. Apa gunanya meminta maaf? Lu Zheng meraung, mengangkat tinjunya, dan meninju wajah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak melawan. Tapi saat tinju Lu Zheng hendak mendarat di wajah Qin Fei Yang, dia tiba-tiba berhenti. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Lu Zheng dengan curiga. Dia melihat mata Lu Zheng tertutup dan ekspresinya penuh kesakitan. Setelah sekian lama, Lu Zheng melepaskan Qin Fei Yang dan menurunkan tangannya. Dia membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang. Aku bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Apa hakku untuk memarahimu? Sepupu. Qin Fei Yang bergumam. Baiklah, itu salahku barusan. Aku impulsif dan hampir menghajarmu. Itu juga karena aku tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai. Saya hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang memandang Lu Zheng dengan cemas dan menghiburnya. Sepupu, ini bukan salahmu. Jangan khawatirkan aku. Saya baik-baik saja. Lu Zheng tersenyum. Fei Yang, karena kamu masih hidup, kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Dan Lu Zheng dan aku pernah ke Pulau Naga Iblis, tapi kami tidak melihatmu. Kata Kaisar Hong. Setelah leluhur Iblis dan salju dikalahkan, mereka melarikan diri ke benua yang terlupakan. Kami juga membunuh dalam perjalanan ke benua yang terlupakan dan membunuh Mutian Yang dan Mutian Jun dalam perjalanan. Kata Qin Fei Yang. Apa? Bahkan Mutian Yang dan Mutian Jun telah terbunuh. Kaisar Hong, Kaisar, serta pejabat sipil dan militer semuanya saling memandang. Itu benar. Pertempuran sudah berakhir. Kata Qin Fei Yang. Kaisar Hong bertanya, bagaimana dengan klan Putri Duyung? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, klan Putri Duyung juga telah dibunuh oleh kita. Besar. Sekarang Qin Besar kita akhirnya damai. Kaisar Hong tertawa. Ya. Kaisar juga sangat gembira. Dia memandang Qin Fei Yang dan Iblis Batin dan berkata, kamu bukan hanya kebanggaan ayahmu, tetapi juga kebanggaan seluruh Qin Besar. Dan kamu. Kaisar memandang ke arah Patua Qin, Zhao Tai Lai, dan Blut Kirin, membungkuk dan berkata, terima kasih, terimalah busurku. Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Patua Qin buru-buru berkata, tidak. Busur ini pantas kamu dapatkan. Tanpamu, nasib Qin Besar kita tidak terbayangkan. Setelah Kaisar selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Mereka bertiga saling memandang, lalu ke Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan berkata, terimalah busur kami. Dan kita. Para pejabat sipil dan militer juga membungkuk. Lu Zheng memandang semua orang, lalu memandang Qin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali, saya akan kembali sekarang dan menyampaikan kabar baik kepada kakek kedua dan yang lainnya. Qin Fe Yang bertanya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir. Sepupumu tidak terlalu lemah. Ditambah lagi, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Hong Er tidak akan mati. Lu Zheng tersenyum, lalu membuka portal dan pergi. Kaisar tersenyum dan berkata, Lu Zheng, anak ini, sangat menyukai Lu Hong. Ya, Qin Fe Yang mengangguk. Wajah Kaisar menjadi serius. Dia memandang Qin Fe Yang dan berkata, Tapi Fe Yang, aku tetap tidak mengizinkanmu membuka pintu kelahiran kembali. Dan aku yakin ibumu juga tidak akan mengizinkanmu melakukannya. Qin Fe Yang terdiam beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, Ayah, jarang sekali kita memenangkan pertempuran. Jangan bicarakan ini dulu. Kaisar mengerutkan kening, lalu berbalik dan melangkah ke Singgah Sananaga. Dia memandang para pejabat sipil dan militer dan berteriak, tulis keputusannya. Tidak lama kemudian, Seorang Kasim keluar dari belakang dengan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Dia berdiri dengan hormat di belakang Kaisar. Umumkan kepada dunia. Pertama, kembalikan status Qin Fe Yang sebagai pangeran, Dan mahkota Qin Fe Yang sebagai putra mahkota Qin besar. Kedua, kembalikan posisi Lu Kyuyu sebagai permaisuri. Ketiga, berikan penatua Qin gelar pengajar negara bagian Qin besar. Keempat, Zhao Tai Lai, Chu I Li, dan Tang Hai dianugerahkan sebagai jenderal besar bangsa. Kelima, kilindarah dan macan tutul ilahi emas dianugerahkan sebagai binatang ilahi dari Qin besar. Kenam, ungkapkan perbuatan jahat leluhur iblis. Ketujuh, hormati jiwa orang mati dalam pertempuran. Seluruh ruang tahta dipenuhi dengan suara nyaring Kaisar. Kasim di sampingnya menulis dengan cepat. Para pejabat sipil dan militer kembali ke istana Kekaisaran dan mendengarkan dengan tenang. Wajah Qin Fe Yang sudah berlinang air mata. Itu bukan untuk mengembalikan statusnya sebagai pangeran, Juga bukan untuk gelar putra mahkota. Dia hanya bahagia untuk ibunya. Selama bertahun-tahun, ibunya sangat menderita. Dia selalu membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan tidak mampu melindungi ibunya. Jadi, dia bekerja keras agar ibunya mendapatkan kembali rasa hormat yang pantas diterimanya. Sekarang, dia akhirnya melakukannya. Tujuan terbesarnya kembali ke ibu kota Kekaisaran kali ini adalah membersihkan nama ibunya. Karena dia telah menunggu saat ini, dia bisa pergi tanpa penyesalan. Ledakan. Qin Fe Yang melambaikan tangannya, dan gerbang ruang waktu terbangun. Kaisar dan Kaisar Hong tercengang dan buru-buru berseru, Fe Yang, kamu mau pergi kemana? Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Posisi putra mahkota harus diserahkan kepada adik laki-laki saya. Qin Fe Yang tersenyum pada mereka berdua dan berbalik memasuki gerbang ruang waktu tanpa ragu-ragu. Kakek Buyut, Ayah, kamu tahu apa yang aku pikirkan. Jangan memaksakan dirimu. Iblis batin memandang mereka berdua sambil tersenyum dan mengikuti mereka ke gerbang ruang waktu. Tang Hai dan dua lainnya saling memandang. Zhao Tai Lai menangkupkan tangannya dan berkata, Yang mulia, kami tidak memerlukan jenderal besar bangsa ini, karena kami akan selalu mengikuti jejak Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga juga memasuki gerbang ruang waktu. Dan kita. Sungguh binatang ilahi bangsa, kami tidak peduli sama sekali. Di masa depan, selama kamu mencintai masyarakat seperti anak-anakmu, jangan biarkan usaha kami sia-sia. Melihat ini, kilin darah dan macan tutul ilahi emas juga mengatakan sesuatu kepada Kaisar dan dengan cepat mengejar Qin Fe Yang dan yang lainnya. Ledakan. Segera. Gerbang ruang waktu menghilang. Di istana kekaisaran, Qin Seng dan dua lainnya, serta pejabat sipil dan militer, semuanya saling memandang. Mereka pergi begitu saja. Kaisar juga tercengang. Dia memandang Kaisar Hong dan berkata, Kakek buyut, ini. Pembulu darah Kaisar Hong menonjol saat dia berkata dengan marah, sungguh sekelompok orang yang menyebalkan. Orang tua ini akan mengejar mereka kembali. Qin Tua menghentikan Kaisar Hong dan menggelengkan kepalanya, Kaisar Hong, jangan pergi. Kaisar Hong berkata dengan marah, Qin Tua, kenapa kamu? Fei Yang dan yang lainnya tidak ada di sini. Mengapa memaksanya? Lagi pula, apakah menurutmu jika kamu mengejar mereka, mereka akan berubah pikiran? Qin Tua menggelengkan kepalanya. Tetapi, Kaisar Hong mengerutkan kening. Cukup, jangan dipaksakan. Pak tua Kin melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kaisar. Dia tersenyum dan berkata, Yang mulia, saya dapat memahami perasaan Anda, tetapi saya lebih memahami perasaan Qin Fei Yang. Jangan memaksakan hal ini padanya. Kaisar menunduk dan terdiam. Bagus. Biarkan mereka. Kaisar Hong menghela nafas dalam-dalam dan berkata. Kaisar memandang Kaisar Hong dan berkata, Kalau begitu, dekrit kekaisaran ini. Dekrit kekaisaran bisa diubah. Sebenarnya Fei Yang hanya ingin mendapatkan pengakuan semua orang dan membersihkan nama ibunya. Kata Qin Tua. Baiklah. Kaisar menganggup tak berdaya dan memandang ke arah Qin Tua, Kalau begitu, kamu pasti tidak bisa lari dari posisi pengajar negara. Qin Tua tersenyum dan berkata, Oke, oke, orang tua ini dengan enggan akan menjadi pembimbing negara Qin besar. Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah melarikan diri. Bahkan jika dia melarikan diri, bukankah Kaisar akan marah sampai mati? Dengan enggan. Kaisar tidak bisa berkata-kata. Keadaan roh. Lembah kupu-kupu. Qin Fei Yang memandang iblis batin dan yang lainnya, dan berkata tanpa berkata-kata, Mengapa kalian lari ke sini juga? Apa? Setelah pertempuran selesai, kamu ingin meninggalkan kami? Zhao Tai Lai tidak puas. Kau tahu? Aku tidak bermaksud seperti itu. Apakah itu jenderal nasional atau binatang penjaga? Ini adalah kehormatan yang pantas kamu dapatkan. Kata Qin Fei Yang. Kami adalah dewa perang yang bermartabat. Mengapa kami peduli dengan hal ini? Macan tutul dewa emas meremehkan. Um, Qin Fei Yang. Dengar, aku telah memberikan kontribusi besar kali ini. Tubuh dewa sejati ini dan masalah menjaga Qin besar, bisakah kamu? Kirin darah memandang Qin Fei Yang dengan gugup. Saat itu, Qin Fei Yang mengatakan bahwa dia ingin dia mengawasi kekaisaran Qin besar dan melindungi pangeran Cilik. Qin Fei Yang melihat kirin darah dan kemudian ke Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu bersedia menerimanya sebagai temanmu? Kirin darah segera melihat ke arah Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Ini. Zhao Tai Lai dan yang lainnya saling memandang dan mengukur kirin darah. Mereka diam. Zhao Tua, Tang Tua, Cui Li, Macan tutul muda, apakah anda manusia atau binatang? Anda harus memiliki hati nurani. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana aku memperlakukanmu. Kirin darah berkata dengan cemas. Tidak banyak. Zhao Tai Lai cemberut. Memang. Tang Hai, Cui Li, dan Macan tutul dewa emas mengangguk. Saya. Anda. Kirin darah menatap mereka dengan marah. Haha. Zhao Tai Lai tiba-tiba tertawa dan berkata, saya hanya menggodamu. Apakah anda benar-benar menganggapnya serius? Ayo, selamat datang di tim. Zhao Tai Lai membuka tangannya dan memeluk kirin darah. Kirin darah terkejut. Ia dengan bersemangat melompat ke arah Zhao Tai Lai dan menjulurkan lidah merahnya, menutupi wajah Zhao Tai Lai dengan air liur. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kirin darah memandang ketiga orang dan binatang itu dengan penuh rasa terima kasih dan tersenyum. Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang dan tersenyum. Mereka melihat sekeliling, tapi mereka tidak melihat paman Yuan. Sepertinya dia sudah pergi. Memadamkan. Tapi tiba-tiba, sesosok tua muncul. Itu adalah Yesu. 1876. Kamu Su. Qin Fei Yang dan iblis batin terkejut. Kirin darah, macan tutul emas, dan Zhao Tai Lai semuanya memandang Yesu. Pak Tua Yei, kamu sudah merindukan kami. Kirin darah sedang dalam suasana hati yang baik. Aku sedang tidak mut untuk bermain-main denganmu. Yesu meliriknya, lalu berjalan ke arah Qin Fei Yang dan iblis batin. Dia berkata dengan suara rendah, teman-teman, sesuatu yang aneh telah terjadi di benua yang terlupakan. Apa itu? Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang dengan curiga. Saat kami kembali ke hutan Gletser, kami berencana untuk kembali ke pusat kerajaan ilahi. Namun tiba-tiba, kami merasakan bahwa hutan Gletser ditutupi oleh kekuatan takasat mata. Dan kami juga menemukan bahwa kekuatan ini ada di mana-mana. Ia bahkan dapat memasuki tubuh kita dan mencuri darah serta tenaga hidup kita. Kata Yesu. Di manapun. Mencuri darah dan kekuatan hidup. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Bagaimana ini bisa sama dengan saat Suge Ming Yang dilahirkan kembali? Tunggu. Kirin darah tiba-tiba berkata. Apa itu? Semua orang berpaling untuk melihatnya. Kirin darah berhenti sejenak, lalu melihat ke arah iblis batin dan bertanya, apakah gurunya, Suge Senfeng, dan guru kekaisaran jatuh dari menara iblis? Ya. Iblis batin mengangguk. Oh tidak. Mata kirin darah itu meredup. Zhao Tai Lai berkata, Jangan kaget. Beritahu kami apa yang Anda ketahui. Kirin darah berkata, Warisan seni iblis abadi ada di dalam menara iblis. Murid Qin Fei Yang menyusut saat dia berkata, Maksudmu, Kepala Pagoda dan yang lainnya menerima warisan teknik iblis abadi? Itu pasti. Karena pertarungan yang terus-menerus, aku melupakannya. Tuan dan yang lainnya sangat membencimu. Menurutku Diman Alpa tidak akan melepaskan kesempatan ini, kata kirin darah. Yesu mengangguk. Jadi, guru istana dan yang lainnya sekarang bangkit kembali. Kirin darah itu mengangguk. Cuili bingung, karena teknik iblis abadi sangat kuat, mengapa kamu dan si Mayuan tidak mengolahnya? Karena mengolah seni iblis abadi memiliki efek samping yang fatal. Jika kamu tidak bisa mengolahnya, kamu hanya bisa mengandalkan dibunuh untuk menerobos. Selain itu, mengembangkan seni iblis abadi membutuhkan kebencian yang sangat kuat. Sedangkan aku, si Mayuan dan yang lainnya, meskipun kami adalah musuh pada saat itu, bukan berarti kami membencimu. Adapun Lin Yi. Meskipun dia sangat membenci kalian semua setelah kehilangan ingatannya, leluhur iblis tidak mau membiarkan dia mengembangkan teknik iblis abadi karena dia telah membangkitkan Ice of Oblivion. Kirin darah menjelaskan. Iblis batin memandang Qin Fei Yang dan berkata, jadi, seperti yang kita duga. Kamu sudah menebaknya. Kirin darah terkejut. Qin Fei Yang berkata, kami telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi kami belum dapat memastikannya. Kirin darah melirik semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Guru kekaisaran telah menerobos ke alam Panglima Perang di lokasi keajaiban. Jika dia berhasil bangkit kali ini, dia akan melakukannya. Jadilah Panglima Perang tingkat rendah. Yesu memandang Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, kirin darah benar, kita harus memikirkan cara untuk menghentikan kebangkitan mereka. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin, dan dia berkata, tidak ada waktu yang terbuang, ayo segera pergi ke hutan Glatzer. Semua orang mengangguk. Suara mendesing. Langsung, kelompok itu terjun ke tanah di bawah. Hutan Glatzer. Saat ini, nyonya misterius, lelaki tua berwajah monyet, dan lelaki tua berhidung bengkok berdiri di kehampaan, menunduk dengan ekspresi muram. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Yesu memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya menuju ketiganya. Nyonya misterius itu meminta maaf, Fei Yang, aku ingin kamu beristirahat dengan baik, tapi sekarang aku harus merepotkanmu lagi. Aku benar-benar minta maaf. Mengapa kamu mengatakan ini? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Patuaye sudah mengetahui situasinya. Kami menduga Suge Sen Feng, Ketua Master Menara, telah mengembangkan teknik iblis abadi. B asteris Jingan. Nyonya misterius itu mengutuk. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Kekuatan ini sudah memasuki area kedua. Untungnya, wanita muda itu membunuh semua makhluk di area pertama dan kedua saat itu. Tidak banyak makhluk yang tersisa sekarang. Kalau tidak, mereka mungkin bisa dihidupkan kembali. Kata lelaki tua berwajah monyet dan dua orang lainnya. Qin Fei Yang berkata, masih terkendali. Nyonya misterius itu bertanya, Fei Yang, apakah kamu punya cara untuk menyingkirkan mereka? Tidak sebelum. Tetapi sekarang, setelah melihat Suge Ming yang bangkit kembali, saya telah menemukan triknya. Kata Qin Fei Yang. Beritahu saya. Desak nyonya misterius itu. Proses kebangkitan teknik iblis abadi sangat lama dan membutuhkan banyak ki. Saya pikir mereka hampir mengembunkan daging sekarang. Selama kita menemukan daging ini dan menghancurkannya lagi, kita pasti bisa menyingkirkannya. Kata Qin Fei Yang. Metode yang dibicarakan Qin Fei Yang bisa dilakukan. Namun, orang yang akan melakukannya nanti tidak mungkin kalian semua. Kirin darah memandang Qin Fei Yang dan iblis batin dan berkata, Apa? Jangan bilang kalau sekarang kita sudah menghancurkan daging mereka, mereka akan terlahir kembali. Kata iblis batin. Ya. Jika kamu melakukannya, tidak peduli berapa kali kamu membunuh mereka, mereka akan hidup kembali. Itulah mengapa teknik iblis abadi begitu sombong. Kata Kirin darah. Fiuh. Qin Fei Yang menghembuskan nafas dan melepaskan kehendak ilahi, menutupi tanah di bawahnya. Dengan basis kultivasinya saat ini, belum lagi daging dan darah, meskipun hanya ada aura lemah, dia dapat dengan mudah menemukan sumbernya. Dia mencari kekuatan tak kasat mata dan menemukan sumbernya dalam waktu kurang dari 10 nafas. Memadamkan. Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan celah lebar. Sumbernya ada di dalam celah ini. Qin Fei Yang berkata, Kirin darah, turun dan cari. Oke. Tubuh Kirin darah dengan cepat menyusut hingga panjangnya sekitar setengah meter. Ia terbang ke celah seperti kilat. Setelah beberapa saat, Kirin darah terbang keluar dari celah. Ada tiga potong daging seukuran sebutir beras di sebelahnya. Kekuatan tak kasat mata datang dari ketiga potongan daging ini. Lebih-lebih lagi. Dari aura lemah itu, dia masih bisa membedakan dengan jelas siapa itu siapa. Yesu menghela nafas. Untungnya, kami kembali lebih awal. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada benua terlupakan jika mereka berhasil dihidupkan kembali. Qin Fei Yang berkata, Kirin darah, hancurkan. Oke. Kirin darah itu menyeringai. Iblis batin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghentikan Kirin darah. Tunggu. Apa? Semua orang memandangnya dengan curiga. Iblis batin memandang Qin Fei Yang dan tertawa. Mengapa kita tidak membiarkan mereka tetap hidup? Biarkan mereka tetap hidup. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Apakah kamu tidak ingin membina pangeran kecil? Menurut saya, ketiga orang ini adalah batu loncatan terbaik. Kata Iblis batin. Ide bagus. Mata Zhao Tai Lai berbinar. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, pangeran kecil akan mewarisi tahta cepat atau lambat. Jika dia tidak memiliki keberanian dan tanggung jawab, Qin besar tidak akan bisa melangkah jauh di masa depan. Saya setuju. Bagaimanapun, semua musuh telah kita musnahkan. Masa depan Qin besar pasti akan memasuki kemakmuran dan perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam lingkungan seperti itu, tidak peduli bagaimana Kaisar Hong dan yang lainnya mengolah pangeran kecil, mungkin akan sulit melatihnya untuk memiliki temperamen seperti milikmu. Kata Chu Ili. Meskipun itu benar, bukankah kita mengambil arah yang berlawanan dengan melakukan ini? Bagaimanapun juga, kamu mendengar kata-kata terakhir Sue Song dengan telingamu sendiri. Biarkan aku menciptakan dunia yang damai sejati. Kata Qin Fei Yang. Kedamaian sejati lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada pepatah yang sangat bagus, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang abadi. Bahkan jika kita melenyapkan semua musuh sekarang dan membiarkan Qin besar memasuki kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan ada hari di masa depan di mana akan ada perubahan. Apa yang harus Anda lakukan adalah membiarkan keturunan Qin besar menjadi semakin kuat, dan membiarkan setiap Kaisar masa depan memiliki hati yang mencintai rakyatnya. Hanya dengan cara ini Qin besar bisa melangkah lebih jauh. Kata Tang Hai. Sebagai penguasa Olan Eter, dia memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ini. Qin Fei Yang memandang semua orang dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, tinggalkan Zuge Shen Feng dan ketua kepala menara, tapi bunuh guru kerajaan. Bagaimanapun juga, guru kerajaan telah menjadi bencana selama satu era. Jika dia terus hidup, bahkan langit pun tidak akan mentolerirnya. Cakar darah kilin telah mengubah daging guru istana menjadi abu. Ini juga berarti bahwa guru kerajaan telah menjadi sejarah. Nyonya misterius itu berkata, ide Anda sangat bagus, tetapi ada masalah besar sekarang. Di mana Anda ingin menyegel Zuge Shen Feng dan ketua master menara? Ya. Mereka sekarang dalam kondisi kebangkitan. Kekuatan yang menyerap darah dan keajaiban ada di mana-mana. Saya khawatir meskipun kita menyegelnya, kita tidak akan bisa menyegel kekuatan ini. Kata Yesu. Gampang saja. Temukan Paman Yuan atau Piton Salju. Dengan kekuatan mereka, akan mudah untuk menyegel Zuge Shen Feng dan ketua master menara. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Jangan temukan Snow Piton. Jika dia diam-diam melakukan sesuatu, maka kedua benua akan kacau lagi. Ayo kita temukan Paman Yuan. Kami percaya padanya. Kata Iblis Batin. Qin Fei Yang mengangguk. Apakah aku begitu lemah di matamu? Sebelum Iblis Batin selesai berbicara, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Astaga. Segera setelah. Snow Piton muncul di kehampaan di sebelah mereka. Zhao Tai Lai dan yang lainnya segera menjadi waspada. Snow Piton tersenyum dengan jijik dan menatap langsung ke arah Iblis Batin. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Ketika domain pembantaian selesai, saya akan memberitahu Anda konsekuensi membuat saya marah. Aku berdiri di sini. Apakah kamu berani membunuhku? Iblis Batin tertawa bangga. Apakah kamu masih memprovokasiku? Mata Snow Piton dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Yinglong terbunuh. Kamu telah dihukum oleh binatang kecil emas dengan mengubah tubuhmu menjadi piton salju. Jika kamu terus membunuh orang yang tidak bersalah, itu mungkin langsung membunuhmu. Qin Fei yang tidak takut dan memandang Snow Piton dengan mengejek. Mata Snow Piton tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Qin Yuan, kamu bajingan tua, beraninya kamu memberitahu mereka semua ini. Sebelum selesai berbicara, Qin Yuan muncul begitu saja dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu begitu marah? Bajingan, ini semua salahmu. Piton salju merahum. Sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, berikan daging dan darah mereka kepadaku. Aku akan menyegel mereka di laut reinkarnasi dan laut tak berujung. Terima kasih, Paman Yuan. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Laut yang tak berujung. Tapi wanita misterius, Yesu, dan dua lainnya tercengang. 1877 Lautan tak berujung bukan berada di benua yang terlupakan. Apa maksudnya? Qin Yuan tersenyum dan berkata, Zuge Senfeng disegel di lautan reinkarnasi. Kepala Master Menara disegel di lautan tak berujung. Jangan, jangan, jangan. Tuan penjaga, kami tidak peduli apa yang dilakukan Qin besar, tetapi Anda tidak dapat membahayakan benua yang terlupakan. Orang tua berwajah monyet itu berkata dengan tergesa-gesa. Kepala Master Menara adalah salah satu dari orang-orangmu, jadi masuk akal jika dia dimetraikan di lautan tak berujung. Kata Qin Yuan. Tidak, tidak, tidak. Tahun-tahun ini, benua yang terlupakan menjadi kacau karena Ketua Master Menara. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini tinggal di benua yang terlupakan. Orang tua berwajah monyet itu menggelengkan kepalanya. Yesu dan lelaki tua berhidung bengkok juga mengutarakan pendapat mereka. Mereka bisa membunuh Ketua Menara secara langsung atau menyegelnya di Qin besar. Benua yang terlupakan tidak akan menerima ini. Qin Yuan memandang mereka bertiga, lalu menatap wanita misterius itu dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Ini. Wanita misterius itu ragu-ragu. Melihat ini. Orang tua berwajah monyet itu buru-buru berkata, Nona, ini bukan masalah kecil, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Wanita misterius itu merenung sejenak, lalu memandang lelaki tua berwajah monyet itu dan berkata, sebenarnya, melakukan ini juga bisa menjadi pelatihan bagi murid-murid Menara Utama. Seperti yang diharapkan dari istri Kaisar Qin, Anda memiliki pandangan ke depan. Qin Yuan terkekeh dan berkata, Tangan tua itu meraih udara, dan daging suge senfeng dan kepala Menara Master segera terbang ke udara dan mendarat di telapak tangannya. Nona, kamu berkepala dingin. Orang tua berwajah monyet itu menghela nafas. Bukankah ini meninggalkan bencana bagi benua yang terlupakan? Tanpa tekanan, tidak ada motivasi. Saya yakin para murid Menara Utama akan mampu menyelesaikan semua ini. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, Melihat wanita misterius itu telah mengambil keputusan, lelaki tua berwajah monyet itu hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Naga putih, bisakah kamu berhenti menindas mereka? Aku sangat lelah berlarian seperti ini. Qin Yuan memandang Snow Python dan berkata tanpa daya. Snow Python berkata dengan marah, Matamu yang mana yang melihatku menindas mereka? Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak menemaniku ke lautan tak berujung? Bagaimanapun, benua yang terlupakan adalah wilayahmu. Aku tidak bisa mengambil keputusan tanpa izin. Qin Yuan tersenyum. Kamu masih tahu kalau ini wilayahku. Kamu ingin menyegel kepala pagoda master di lautan tak berujung. Apakah kamu bertanya kepadaku terlebih dahulu? Kata ular piton salju dengan marah. Bukankah aku membicarakan hal ini denganmu? Qin Yuan terkekeh. Kamu sudah mengambil keputusan. Bagaimana ini bisa didiskusikan? Semakin banyak snow piton berbicara, semakin marah jadinya. Baiklah, baiklah, jangan terlalu picik. Sebenarnya alasanku datang ke sini adalah karena ada beberapa hal yang ingin aku konsultasikan padamu. Kata Qin Yuan. Snow piton mengerutkan kening dan melirikin Fei Yang dan yang lainnya sebelum pergi bersama Qin Yuan. Fei Yang, apa masalahnya dengan naga bersayap yang kamu sebutkan tadi? Juga, mengapa Qin Yuan menyebut snow piton sebagai naga putih? Setelah Qin Fei Yang dan snow piton pergi, wanita misterius itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya. Ying Long adalah pendahulu Dong Zeng Yang. Naga putih adalah tubuh sebenarnya dari piton salju. Kata Qin Fei Yang. Apa? Maksudmu, keduanya adalah Shen Long. Wanita misterius itu terkejut. Qin Fei Yang mengangguk. Semua orang saling memandang. Ini terlalu tidak terduga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, pengajar negara dan dua orang lainnya telah ditangani. Kalian harus kembali sekarang. Bagaimana denganmu? Wanita misterius itu bertanya. Qin Fei Yang berkata, saya ingin berjalan-jalan. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Jika kamu punya waktu, datanglah ke kerajaan ilahi pusat untuk bermain. Qin Fei Yang mengangguk. Wanita misterius itu membuka portal dan melihat ke arah Yesu dan yang lainnya. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Orang tua berwajah monyet itu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, anak kecil, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, senior, silakan. Itu. Orang tua berwajah monyet itu tergagap seolah ada sesuatu yang sulit dan dia terlalu malu untuk berbicara. Kamu orang tua. Wanita misterius itu memelototi lelaki tua berwajah monyet itu dan berkata, Fei Yang, dia ingin bertanya padamu apakah kamu bisa mengembalikan busur dewa itu kepadanya. Busur surgawi. Qin Fei Yang terkejut. Apakah yang ini? Macan tutul emas mengeluarkan busur dewa. Ya ya ya. Orang tua berwajah monyet itu mengangguk. Itu tidak akan berhasil. Busur ilahi ini telah bertarung dengan kaisar ini begitu lama, kaisar ini telah mengembangkan rasa sayang yang mendalam terhadapnya. Macan tutul emas memegang busur dewa dan menjaga lelaki tua berwajah monyet itu seperti dia sedang menjaga dari pencuri. Ekspresi lelaki tua berwajah monyet itu langsung mengecil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang macan tutul emas itu dan berkata, berikan padanya. Tuan muda, ini. Macan tutul emas sangat cemas. Zhao Tai Lai memandangnya dengan jijik dan berkata, Apakah kamu bodoh? Mengikuti tuan muda, kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki artefak ilahi. Macan tutul emas tertegun, lalu terkekeh, itu benar. Pak tua, ini dia. Sambil berkata demikian, dia melemparkan busur dewa kepada lelaki tua berwajah monyet itu. Terima kasih. Orang tua berwajah monyet itu sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Kalau begitu kita berangkat. Wanita misterius itu memandang Qin Fei Yang dan berkata, Hmm. Oh, benar. Jika Pei Yi, Li He, dan Li Yan masih hidup, jagalah mereka baik-baik di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Oke. Wanita misterius itu mengangguk lalu pergi bersama Yesu dan yang lainnya. Zhao Tai Lai bertanya, Tuan muda, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kalian bertarung denganku segera setelah kalian keluar dari situs dewa. Sekarang setelah pertempuran selesai, kalian bisa pergi ke dua benua dan bersenang-senang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tang Hai berkata, Itulah yang saya pikirkan. Kalau begitu pergilah. Saat kamu lelah, datanglah ke kota banteng besi di negara roh untuk menemuiku. Oh benar, Kirin Darah. Saat kita memasuki situs dewa, saya memberi orang tua itu sebuah menara kuno. Tahukah Anda siapa yang memilikinya? Qin Fei Yang bertanya. Kirin Darah berpikir sejenak dan berkata, Apakah kamu berbicara tentang benda dewa luar angkasa di tangan orang tua itu? Qin Fei Yang mengangguk. Kirin Darah berkata, Ketika leluhur iblis mengasingkan diri untuk menyatu dengan tubuh dewa, dia sepertinya telah memberikannya kepada Simakun. Simakun. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu memandang Tang Hai dan yang lainnya. Aku ingat kita tidak menghancurkan tubuh dewa Simakun. Saat kamu keluar bermain, pergilah ke Laut Reinkarnasi. Kamu harus menemukan pagoda kuno itu. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Zhao Tai Lai bertanya. Aku menguburkan Ayah Ren Wushuang di menara kuno itu. Karena kita akan membuka gerbang reinkarnasi, kita juga akan menghidupkannya kembali. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Zhao Tai Lai mengangguk dan berkata, Kalau begitu, ayo kita pergi ke Laut Reinkarnasi dulu agar tubuh dewa Simakun tidak dirusak oleh binatang laut. Simakun adalah dewa perang tingkat rendah. Binatang laut itu tidak bisa melakukan apapun pada tubuh dewanya. Tapi kita bisa menemukannya dulu. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu kembali ke alam spiritual. Kemudian, mereka berpisah. Tang Hai dan dua lainnya pergi ke ibu kota kekaisaran dengan macan tutul emas dan pergi ke Laut Reinkarnasi. Qin Fei Yang, di sisi lain, membuka pintu teleportasi dan turun ke puncak gunung besar. Gunung itu hancur. Itu juga telah dihancurkan oleh klan Putri Duyung. Tempat apa ini? Blut Kirin bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berkata, Ini adalah gunung beruang hitam. Dulu ada raja beruang hitam di sini yang menyelamatkan hidupku. Namun pada akhirnya, dia dan anak-anaknya dibunuh oleh orang jahat. Kamu ingin menghidupkannya kembali juga? Kirin darah bertanya. Karena ada kesempatan, aku pasti akan menghidupkan kembali mereka bersama-sama. Tapi bertahun-tahun telah berlalu dan klan Putri Duyung telah menghancurkan mereka. Aku tidak tahu apakah tubuh mereka masih ada. Qin Fei Yang berkata dan melepaskan kehendak abadi ke gunung di bawah. Segera. Senyuman muncul di wajahnya. Saat dia melambaikan tangannya, tanah di bawahnya retak dan dua tengkorak busuk, satu besar dan satu kecil, pecah dari tanah. Lama tidak bertemu, teman lama. Qin Fei Yang melihat tengkorak besar itu dan bergumam sambil tersenyum. Meskipun Raja Beruang Hitam telah mati selama bertahun-tahun, dengan budidaya Qin Fei Yang saat ini, dia tahu bahwa ini adalah sisa-sisa Raja Beruang Hitam dan putranya. Blut Kirin menghela nafas, kamu bahkan ingat sosok sekecil itu. Kamu memang orang yang menghargai persahabatan. Bagaimana aku bisa melupakan kebaikanmu? Bisik Qin Fei Yang. Saat itu, dia diracun. Bahkan pil penawarnya tidak dapat menyembuhkannya dan dia hampir mati. Pada akhirnya, Raja Beruang Hitam menggunakan pil darah kehidupan untuk mengubah darahnya dan menyelamatkan nyawanya. Dan kematian Raja Beruang Hitam juga karena dia. Jadi, dia selalu merasa bersalah atas kematian Raja Beruang Hitam. Di saat yang sama, kematian seorang lelaki tua juga menyusahkan hatinya. Orang tua ini adalah kakek Feng Ling Er, Feng Cheng. Feng Cheng dan Raja Beruang Hitam meninggal pada saat bersamaan. Tapi Feng Cheng tidak dimakamkan di sini. Saat itu, dia memberikan tubuh Feng Cheng kepada Luo Xiong. Luo Xiong adalah ketua balai pil di kota Beruang Hitam. Jadi, Feng Cheng harus dimakamkan di pemakaman pil hol di kota Beruang Hitam. Tapi sekarang, kota Beruang Hitam telah dihancurkan oleh klan Merfok. Mayat ada di mana-mana. Tidak mudah menemukan tempat pemakaman Feng Cheng. Namun, tidak peduli apa, dia harus menemukan jenazah Feng Cheng. Setelah setengah hari mencari di kota Beruang Hitam, dia akhirnya menemukan sisa-sisa Feng Cheng. Kemudian, dia pergi ke Kabupaten Pan. Dia pergi ke Pan County untuk Fatso. Fatso telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak berkontribusi, dia telah bekerja keras. Jadi, dia pun ingin menghidupkan kembali orang tua dan keluarga Fatso. Saat itu, si Tuhai membawanya ke pemakaman keluarga situ. Tetapi ketika Kinfei yang tiba di kuburan, dia tidak menemukan satu tulang pun. Lagi pula, mereka sudah terlalu lama mati. Tulang mereka telah hilang seiring berjalannya waktu dan berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Hal ini membuatnya merasa agak menyesal. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa tulang, dia tidak bisa dihidupkan kembali. Ada pun yang lainnya. Misalnya Lu Yun, Jisue, Elder Wan, Lizzy, dan sebagainya. Semua orang ini telah merawatnya dengan baik. Dan mereka semua tewas dalam bencana ini. Jadi, dia sudah mengumpulkan darah semua orang. Setelah melakukan semua ini, Kinfei yang kembali ke kota Iron Bull. Masih banyak tulang yang terkubur di bawah kota Banteng Besi. Di antara mereka adalah kakek Zhao Suang. Dan dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap kota Banteng Besi, jadi dia mengambil semua tulangnya. Akhirnya, Kinfei yang membawa iblis batin dan kirin darah kembali ke tempat dia dulu tinggal. Tempat ini juga telah dihancurkan oleh klan Merfok. Itu tidak dapat dikenali lagi. 1878 Melihat pemandangan yang tidak bisa dikenali, ekspresi Kinfei yang sangat melankolis. Iblis batin menghiburnya, semuanya sudah berlalu. Jangan bersedih. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Aku masih lebih suka tempat ini. Iblis batin berkata, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini dan mempelajari gerbang kelahiran kembali. Gerbang kelahiran kembali harus dipahami sepenuhnya agar mampu menghidupkan kembali miliaran nyawa. Kamu tidak akan menghentikanku. Kinfei yang memandang iblis batin dengan heran. Apakah akan berhasil jika aku menghentikanmu? Tapi aku masih ingin mengatakan sesuatu. Jika Anda membuka gerbang kelahiran kembali sekarang, paling-paling, Anda akan benar-benar kehilangan bakat dalam berkultivasi dan dapat hidup beberapa dekade lagi. Namun, jika kamu ingin memahami gerbang reinkarnasi dengan sempurna, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Kata iblis batin. Aku tahu. Tetapi jika saya membuka gerbang kelahiran kembali sekarang, saya tidak dapat menghidupkan kembali semua orang. Apa gunanya melakukan itu? Tidak. Karena aku telah memutuskan untuk membuka gerbang kelahiran kembali, tentu saja aku harus menghidupkan kembali semua orang. Kinfei yang tersenyum. Terserah kamu. Iblis batin menghela nafas tanpa daya. Kinfei yang berkata, kalau begitu bantu aku mengembalikan tempat ini seperti semula. Iblis batin menganggup dan menoleh ke kirin darah. Datang dan bantu. Kirin darah memandang Kinfei yang dan menghela nafas dalam hati. Kemudian, ia mengikuti iblis batin dan menjadi sibuk. Ia juga tidak ingin Kinfei yang mati. Tetapi bahkan iblis batin tidak dapat membujuknya, apalagi kirin darah. Kinfei yang memasuki harta karun luar angkasa Lingyunfei. Semuanya sama seperti sebelumnya. Di bawah pohon tua, seekor serigala raksasa tergeletak di tanah, memancarkan aura halus. Itu adalah serigala bermata putih. Karena telah memahami makna mendalam menjadi dewa, ia terhindar dari bencana ini. Kinfei yang mengamati dalam diam untuk beberapa saat. Dia tidak mengganggu serigala bermata putih dan pergi mengunjungi lebah pemakan darah sebelum memasuki dunia kura-kura hitam. Di atas negeri iblis, dua lautan darah ditangguhkan. Lautan darah, tepatnya darah makhluk di sembilan provinsi besar. Lautan darah lainnya adalah darah makhluk hidup di alam kura-kura hitam, yang sengaja ditinggalkan oleh iblis batin. Tuan Muda. Sembilan binatang suci yang menjaga ladang ramuan merasakan aura Kinfei yang dan terbang satu demi satu, mendarat di belakang Kinfei yang. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan tumpukan mayat dan lautan darah di kastil muncul. Di antaranya adalah ibu, kakek, kakek, pangeran cilik, tuan tua Ren, Ren Wushuang, Yan Wei, dan sebagainya. Kinfei yang memandang sembilan kaisar binatang dan mengingatkan mereka, kamu harus melindungi darah dan mayat dengan baik. Ya. Sembilan bis emperor mengangguk. Kinfei yang melintas lagi dan mendarat di langit di atas gurun. Dalam badai di bawah, sosok buram berdiri di kehampaan, terus-menerus melahap undet di sekitarnya. Sosok itu adalah undet perempuan. Kinfei yang berkata, apakah kamu belum memadatkan darah dan daging? Mayat hidup itu mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang, sambil tersenyum, saat aku melahap semua mayat hidup di sini, aku seharusnya bisa memadatkan daging dan darah. Kalau begitu lanjutkan. Kinfei yang tersenyum dan meninggalkan dunia kura-kura hitam dan memasuki kastil. Hukum waktu di kastil berbeda dari sebelumnya. Sekarang. Satu hari sama dengan satu tahun. Dengan kata lain. Bahkan jika dia mengasingkan diri selama seratus tahun di dalam kastil, hanya sepuluh hari yang berlalu di luar. Tanpa berpikir terlalu banyak, Kinfei yang duduk bersila di tanah, menenangkan hatinya, dan mulai memahami gerbang reinkarnasi. Malam itu, iblis batin dan kirin darah menyelesaikan misi mereka. Danau yang tadinya hilang muncul kembali. Sebuah halaman kecil baru terletak di sebelah danau. Di malam hari, bulan Purnama menggantung di langit, dan bintang-bintang dingin menghiasi langit. Blut kirin berdiri di depan halaman dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka dewa perang kita akan melakukan hal-hal biasa seperti itu. Sungguh menyanyiakan bakat. Iblis batin berkata, tetapi tidakkah kamu merasa puas melihat semua ini? Sedikit. Dan ada perasaan yang sangat hangat. Kirin darah mengangguk. Ini adalah rumah. Setan batin bergumam. Rumah. Blut kirin terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, ia berkata, saat aku bersama di Menalpa, rumah terlalu jauh bagiku. Aku tidak pernah berpikir aku benar-benar bisa memilikinya. Apakah kamu tidak memilikinya sekarang? Iblis batin tertawa. Ya. Kaisar ini pasti akan menghargai semua yang kumiliki sekarang, kata kaisar. Kata kirin darah. Iblis batin tertawa dan berkata, tidak buruk. Kesadaran yang bagus. Apakah kamu punya anggur? Mari kita minum sedikit. Anggur. Tidak. Blut kirin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak melakukannya, tapi aku melakukannya. Tawa serak terdengar di langit malam. Hem. Iblis batin dan kirin darah mendonga dan melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di kehampaan di atas. Iblis batin berkata dengan heran, mengapa kamu tidak menikmati kehidupan di ibu kota kekaisaran? Apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah pena tuakin. Aku takut kamu kesepian, jadi aku membawakanmu anggur. Pena tuakin mendarat di samping Iblis batin dan tersenyum. Ayo. Jangan mengira kami tidak tahu. Kamu pasti diminta oleh ayah untuk membujuk kami. Seperti yang saya katakan, kami tidak tertarik pada putra mahkota Kin besar atau tahta kaisar. Kata Iblis batin. Kali ini Anda salah menebak. Yang mulia tidak tahu bahwa saya berada dalam kondisi spiritual. Lagipula, Yang mulia sudah menyerah dan tidak akan membujukmu lagi. Pena tuakin tersenyum. Benar-benar. Setan batin bertanya. Lebih asli dari emas asli. Kata pena tuakin. Kalau begitu kami menyambutmu. Blut kirin, cepat dan mainkan permainannya. Kata Iblis batin. Tuanku Iblis batin, sembilan benua telah dibantai. Di mana saya bisa mendapatkan hewan buruan untuk Anda. Kata Blut kirin tanpa daya. Iblis batin berkata, bukankah mayat binatang-binatang itu masih ada di sini. Blut kirin dengan cepat melambaikan cakarnya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Menjijikan memakannya. Menjijikan. Kamu bahkan berani memakan kami manusia. Kenapa kamu takut dengan ini? Iblis batin memutar matanya dan berteriak, pergi dan ambil beberapa binatang dengan daging yang enak. Kalau tidak, aku akan memotong cakarmu dan menyajikannya dengan anggur. Cakar kilin seharusnya terasa enak, bukan? Segera. Mendengar ini, tubuh Blut kirin bergetar. Ia segera terbang ke langit dan menghilang ke langit malam. Penatuakin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika dia melihat Blut kirin berlari menyelamatkan nyawanya. Dia melihat sekeliling dan bertanya kepada Iblis batin, di mana Feyang? Dia ada di kastil, mempelajari gerbang kelahiran kembali. Iblis batin cemberut. Bocah konyol. Penatuakin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kenapa kamu peduli? Jika dia ingin mati, biarkan dia mati. Kata Iblis batin dengan dingin. Penatuakin memutar matanya. Jangan bicara omong kosong. Keluarkan anggurnya. Ini pertama kalinya aku mabuk sejak aku menciptakan tubuhku. Malam ini, ayo kita mabuk. Iblis batin tertawa. Oke. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Penatuakin tersenyum. Bagaimana kamu bisa minum tanpa aku? Suara lain terdengar. Lu Zheng terbang di udara dan mendarat di depan mereka berdua. Kenapa kamu di sini, nak? Iblis batin terkejut. Hei, hei, hei. Saya sepupu Kinfei Yang. Tentu saja, saya sepupu Anda. Bisakah Anda menunjukkan rasa hormat? Lu Zheng berkata dengan marah. Iblis batin memandangnya dengan jijik. Aku sudah memberimu wajah dengan memanggilmu nak. Aku tidak peduli dengan wajah itu. Lu Zheng memutar matanya ke arah iblis batin dan membungkuk kepada Penatuakin. Salam, tetua. Penatuakin tersenyum dan bertanya, bagaimana kabar keluarga lu? Semua orang baik-baik saja. Bai Sema telah menghilang. Kakek kedua berkata bahwa kamu harus lebih sering mengunjungi keluarga lu saat kamu ada waktu luang. Kata Lu Zheng. Akan ada banyak waktu. Penatuakin tersenyum. Iblis batin memandang Lu Zheng dan berkata, nak, tentang Lu Hong. Tanpa menunggu roh jahat selesai berbicara, Lu Zheng berkata dengan marah, tidak bisakah kamu mengemukakan hal yang menyakitkan. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan menyebutkannya, saya tidak akan menyebutkannya. Tapi kali ini, saat Lu Hong dibangkitkan, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Kata iblis batin penuh arti. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Lu Zheng memelototinya dengan marah. Segera. Blut Kirin kembali membawa babi hutan. Malam itu. Entah itu iblis batin atau Lu Zheng, mereka semua mabuk. Terutama iblis batin. Pertama kali dia menyentuh anggur, dia langsung jatuh cinta dengan perasaan itu. Saya benar-benar tidak mengerti. Anggur adalah hal yang baik. Mengapa saya tidak menyukainya? Kamu masih belum mengerti. Sepupu kecilku adalah orang yang tidak memiliki emosi. Saya sangat setuju dengan kalimat ini. Laki-laki yang tidak minum alkohol bukanlah laki-laki sama sekali. Di masa depan, kami berdua bersaudara harus bekerja sama melawan pihak luar. Iblis batin meraung. Ya, bekerja sama melawan orang luar. Tunggu. Tidak, tidak, dia adalah sepupu asli. Kamu, palsu. Tapi aku sangat menyukaimu. Di masa depan, kamulah yang asli, dan dia palsu. Keduanya menggelengkan kepala, dan tubuh mereka berbau alkohol. Akulah yang asli. Dia palsu. Iblis batin bertanya dengan mabuk. Ya, biar ku beritahu padamu, aku sudah lama tidak menyukainya. Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, tapi dia selalu menggoda honger. Kalau bukan karena, demi honger, aku pasti sudah menghajarnya sampai mati. Lu Zheng berkata dengan marah. Saya mendukungmu. Tetapi si kecil, sepupu kecil, kamu, kamu, kamu benar-benar menyukai Lu Hong. Tentu saja. Cintaku padanya lebih tinggi dari langit, lebih tebal dari bumi, dan lebih besar dari laut. Kalau begitu raung, raung, raung beberapa kali, biarkan aku mendengarnya. Oke, mengaum. Hong Er, aku mencintaimu. Hong Er, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kembalilah. Melihat mereka berdua berpelukan di bahu satu sama lain dan menangis seperti hantu dan serigala, Kintua dan Kirindara tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Saya merasa iblis batin akan menimbulkan banyak masalah di masa depan karena minum, kata Kirindara. Kintua mengangguk. Saya merasakan hal yang sama. Kintua mengangguk. Kirindara memandang iblis batin dan berkata, Kintua, ada sesuatu yang perlu ku beritahukan padamu. Apa itu? Kintua bertanya dengan curiga. Grandmaster sudah mati, tapi Zuge Shen Feng belum. Kinyuan menyegelnya di laut reinkarnasi. Tuan muda meninggalkannya sebagai batu loncatan bagi pangeran cilik. Kamu harus memperhatikannya. Kata Kirindara. Kintua terdiam beberapa saat dan menghela nafas. Fei yang benar-benar berusaha keras untuk pangeran cilik. Mau bagaimana lagi? Pangeran cilik adalah satu-satunya pewaris tahta. Aku hanya berharap di masa depan, pangeran cilik tidak akan dibutakan oleh kebencian dan menyesatkan kin besar. Kata Kirindara. Jangan khawatir. Aku akan mengajarinya dengan baik. Kaisar Hongdan yang mulia juga akan bekerja keras untuk melepaskan ikatan di hati pangeran cilik. Jika suatu hari dia menjadi tidak masuk akal, saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Kintua tersenyum. Kirindara itu mengangguk. Dengan kata-kata kintua, masa depan kin besar akan terjamin. 1879. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Patuakin dan Luzeng tidak pergi selama 10 hari ini. Iblis batin juga tidak pergi ke kastil. Mereka takut mengganggu Kin Feiyang. Malam itu, Zhao Tai Lai, Cui Li, Tang Hai, dan macan tutul emas datang. Mereka semua bersemangat. Patuakin tersenyum. Sepertinya kalian bersenang-senang 10 hari ini. Aku sudah lama tidak sesantai ini. Jika tang tua tidak mendesak kita kembali, kita akan tinggal beberapa hari lagi. Kata Zhao Tai Lai. Karena ini perjalanan, kita harus bersenang-senang. Kenapa kamu terburu-buru untuk kembali? Patuakin curiga. Saya mengkhawatirkan Tuan Muda. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Muda lagi. Zhao Tai Lai menghela nafas. Tang Hai mengerutkan kening. Patuazao, bisakah kamu tutup mulut? Bukankah kamu mengatakan itu? Kenapa kamu memarahiku sekarang? Zhao Tai Lai tidak berdaya. Dia melihat ke arah iblis batin dan kirin darah dan bertanya, bagaimana kabar Tuan Muda sekarang? Blut Kirin berkata, selama 10 hari terakhir, dia berada di kastil mempelajari gerbang kelahiran kembali. Dia belum keluar sekalipun. Zhao Tai Lai terdiam sejenak dan menghela nafas. Sepertinya Tuan Muda berencana untuk menghidupkan kembali semua orang. Apakah ada perbedaan antara menghidupkan kembali semua orang dan menghidupkan kembali sebagian dari mereka? Patuakin curiga. Tentu saja ada perbedaannya. Jika gerbang kelahiran kembali hanya pada tahap awal dan awal, maka Tuan Muda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi jika dia telah sepenuhnya menguasai gerbang kelahiran kembali, maka dia pasti akan mati ketika dia membuka gerbang kelahiran kembali. Kata Zhao Tai Lai. Apa? Mata Patuakin bergetar. Cuili berkata, itulah sebabnya kami bergegas kembali. Kami takut bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Diam. Tang Hai berteriak. Zhao Tai Lai dan Cuili memandang Zhao Tai Lai dan menundukkan kepala dalam diam. Suasana di tempat kejadian sangat berat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan muda telah melakukan banyak hal untuk Kin besar. Saya yakin orang baik akan diberi imbalan. Macan tutul emas tersenyum. Ya. Mata surga, tentu saja, tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Ayo, ayo, ayo. Tuan iblis batin, mari kita minum bersama. Kata Zhao Tai Lai. Suasana menjadi hidup kembali. Namun, kabut di wajah Patuakin tidak hilang. Dalam sekejap mata, tiga bulan berlalu. Selain sepuluh hari sebelumnya, totalnya adalah seratus hari. Dari itu, Kinfei yang telah mengasingkan diri di kastil kuno selama seratus tahun. Selama waktu ini, iblis batin, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya telah makan, minum, dan bersenang-senang. Setelah menghabiskan anggurnya, dia bahkan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk membeli lebih banyak. Di mata Patuakin, semua orang sedikit tidak berperasaan. Dari tiga bulan kemudian, rumput liar bertunas dan pohon-pohon muda berakar. Lebih dari dua bulan yang lalu, Kaisar memimpin tentara kilin dan tentara hitam tak terkalahkan ke negara spiritual untuk menguburkan orang mati dan binatang buas. Kaisar juga datang ke kota Iron Ox. Lagi pula, sebagai penguasa suatu negara, pasti ada banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan setelah perang. Ada pun benua yang terlupakan. Mu Tianjun tidak memerintahkan pembantaian. Jadi kerajaan ilahi pusat, termasuk beberapa wilayah besar, tidak mengalami banyak kerusakan. Pagi ini, seperti biasa, semua orang minum hingga tengah malam dan tidur hingga matahari sudah tinggi di langit. Orang pertama yang bangun adalah Pak Tua Kin. Ketika dia mandi dan keluar kamar, dia langsung melihat seorang pemuda berbaju putih berdiri sendirian di tepi danau dengan tangan di belakang punggung, diam-diam mengamati danau. Fei Yang. Pak Tua Kin tercengang. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan dan mendarat di samping Kin Fei Yang, berkata, apakah kamu keluar dari pengasingan? Ya. Kin Fei Yang mengangguk. Bagaimana dengan gerbang reinkarnasi? Pak Tua Kin bertanya, terlihat sangat gugup. Kin Fei Yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Faktanya, Pak Tua Kin sangat ingin Kin Fei Yang memberitahunya bahwa dia belum memahaminya dengan sempurna. Tapi senyuman di wajah Kin Fei Yang sudah menjelaskan segalanya. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Pak Tua Kin terdiam beberapa saat, menoleh untuk melihat ke danau, dan bertanya dengan suara serak. Bahkan jika sayangnya aku mati, masih ada iblis batin. Dia aku. Kin Fei Yang tersenyum. Ekspresinya sangat tenang, tanpa sedikitpun rasa takut akan kematian. Mendesah. Pak Tua Kin menghela nafas dalam-dalam. Tuan Muda. Zhao Tai Lai adalah orang kedua yang bangun. Ketika dia melihat Kin Fei Yang berdiri di tepi danau, dia berteriak, semuanya, cepat keluar. Tuan Muda keluar. Suara mendesing. Langsung. Lu Zheng, Tang Hai, Chu Ili, macan tutul emas, dan blut kirin semuanya bergegas keluar. Hanya iblis batin yang keluar perlahan dengan ekspresi santai di wajahnya. Chu Ili berkata dengan semangat, Tuan Muda, kapan kamu keluar? Mengapa kamu tidak membangunkan kami? Aku keluar pagi-pagi sekali. Aku melihat kalian semua sedang istirahat, jadi aku tidak mengganggu kalian. Kin Fei Yang tersenyum. Zhao Tai Lai menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Tuan Muda, saya minta maaf. Tiga bulan ini, kami. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita telah bekerja keras hampir sepanjang hidup kita. Tidak mudah untuk mendapatkan waktu luang. Tentu saja, kita harus santai. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin membuka gerbang kelahiran kembali sekarang, atau kamu ingin menunggu sampai kamu santai? Iblis batin bertanya sambil berjalan mendekat. Seratus tahun ini, saya sudah cukup santai, dan saya tidak sabar menunggu. Kin Fei Yang tersenyum. Iblis batin berhenti, melihat ke langit, dan menghela nafas. Ya, seratus tahun telah berlalu di kastil. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya dan melihat punggung Kin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Iblis batin tiba-tiba menggunakan formula jalan dan mendarat di belakang Kin Fei Yang. Dia menamparkan bagian belakang kepala Kin Fei Yang. Iblis batin, apa yang kamu lakukan? Wajah Zhao Tai Lai dan yang lainnya berubah. Namun dalam menghadapi gerakan Iblis batin, Kin Fei Yang tidak terkejut sama sekali. Seolah dia sudah menduganya, dia meraih pergelangan tangan Iblis batin. Iblis batin mengangkat alisnya. Kamu terlalu naif. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Wajah Iblis batin menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, lepaskan. Kin Fei Yang melepaskan Iblis batin, berbalik menghadap Iblis batin dan menghela nafas. Adalah tanggung jawab saya untuk menghidupkan kembali semua orang, bukan Anda. Apa maksudmu? Semua orang terkejut. Tapi baik Kin Fei Yang maupun Iblis batin tidak menjelaskan kepada mereka. Huh. Iblis batin mendengus dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan memahaminya. Meski selama ini aku mengasingkan diri dan kamu sengaja menyembunyikan emosi batinmu, bagaimanapun juga pikiran kita terhubung. Terkadang, aku masih bisa merasakannya. Kata Kin Fei Yang. Iblis batin berkata, karena kamu sudah merasakannya, kamu harus menyingkir. Kin Fei Yang berkata, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda sebaiknya hidup dengan baik. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu tahu betul bahwa orang yang paling berarti bagi semua orang adalah kamu, bukan aku. Aku adalah iblis batin. Aku seharusnya tidak ada di dunia ini. Aku sangat senang bisa melakukan sesuatu untuk semua orang. Apakah kamu mengerti? Kata iblis batin dengan marah. Kin Fei Yang memandang iblis batin dalam diam. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan berkata, terima kasih, tapi saya tidak setuju. Anda. Iblis batin sangat marah. Tunggu sebentar. Mungkinkah iblis batin ingin membuat Tuhan muda pingsan sehingga dia bisa membuka gerbang kelahiran kembali dan menghidupkan kembali semua orang? Zhao Tai Lai terkejut. Dia mendengarnya. Tang Hai dan yang lainnya memandang iblis batin dengan bingung. Itulah yang dia pikirkan. Karena kita berdua bisa membaginya. Saya telah memahami gerbang kelahiran kembali dengan sempurna. Itu sama dengan dia memahaminya dengan sempurna. Dan dalam tiga bulan terakhir, kamu telah menenggelamkan kesedihanmu dengan alkohol, tapi dia menikmati periode terakhir hidupnya. Qin Fei Yang memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengerti, dan kekaguman yang mendalam tiba-tiba muncul di hati mereka. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap iblis batin sambil tersenyum. Kamu bisa pergi sekarang. Bodoh! Iblis batin memelototi Qin Fei Yang dengan ganas dan berbalik untuk berjalan ke samping. Namun, sudah ada air mata di matanya. Kamu selalu bilang aku bodoh, tapi nyatanya kamu yang idiot. Kamu tidak memperjuangkan hal-hal baik, tapi kamu bersikeras memperjuangkan kematian seperti ini. Qin Fei Yang bergumam. Namun, tak bisa dipungkiri aksi para iblis batin menghangatkan hatinya. Terima kasih. Qin Fei Yang berkata dalam hati, menatap ke langit, dan berbisik, Ibu, aku akan segera bertemu denganmu lagi, aku sangat bahagia. Ledakan. Suaranya jatuh. Gelombang kinaga ungu emas mengalir keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Bocah konyol. Pak Tuakin memejamkan mata kesakitan dan menyampaikan kepada Luzeng dan yang lainnya, aku akan pergi ke benua terlupakan dan ibu kota kekaisaran. Untuk apa? Zhao Tai Lai diam-diam berkata, Beritahu Tantai Li, Yang Mulia, dan Kaisar Hong. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertemu mereka untuk terakhir kalinya. Kata Pak Tuakin. Mata Luzeng tidak bisa tidak memerah. Kalau begitu bantu aku memberitahu kakek kedua dan yang lainnya. Meski akan membuat mereka sedih melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, tapi saat ini, dia tidak bisa melanjutkan. Suaranya tercekat, dan dia menoleh dan menyeka air matanya yang mengecewakan. Aku tahu. Pak Tuakin mengangguk, membuka matanya, membuka portal, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang juga melihat kepergian Pak Tuakin. Dia juga tahu apa yang akan dilakukan Pak Tuakin. Tapi dia tidak menghentikannya. Karena dia juga ingin bertemu semua orang sebelum dia meninggal. Ledakan. Kinaga ungu emas terus mengalir ke langit. Di langit tepat di atas, awan keberuntungan berwarna ungu kemasan perlahan-lahan muncul. Untuk sesaat, angin bertiup dan awan bergulung. Dan awan keberuntungan berwarna ungu kemasan masih menyebar ke segala arah. Tidak lama kemudian, awan keberuntungan menyebar ke kota beruang hitam. Tapi itu tidak berhenti. Awan keberuntungan masih menyebar ke kota Yan, Laut Keputusasaan, dan bahkan ibu kota negara bagian. Apa? Fei Yang telah membuka gerbang kelahiran kembali. Kerajaan Ilahi Pusat. Di atas alun-alun pil pagoda, wanita misterius itu memandang Pak Tuakin yang berdiri di seberangnya dengan wajah penuh kejutan. Ya. Cepat pergi, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Kata Pak Tuakin. Bagaimana apanya? Apa maksudmu aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya lagi? Wanita misterius itu berkata dengan kaget dan marah. Dia telah memahami gerbang kelahiran kembali dengan sempurna. Setelah Pak Tuakin selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas ke ibu kota kekaisaran tanpa menoleh ke belakang. Dipahami dengan sempurna. Wanita misterius itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan dia berteriak, Ruo Shuang, segera keluar. 1880. Suara mendesing. Seorang wanita cantik melompat ke langit dari menara utama di bawah. Ikutlah denganku ke keadaan spiritual. Wanita misterius itu meraihkin Ruo Shuang dan terbang menuju altar teleportasi di bawah. Ibu, ada apa? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Kin Ruo Shuang memandang wanita misterius itu dengan curiga. Wanita misterius itu berkata dengan suara yang dalam, Kinfei yang telah memahami gerbang kelahiran kembali dengan sempurna, kita harus menghentikannya. Apa? Wanita muda dari pavilion naga Phoenix juga mengubah ekspresinya. Nona, ayo pergi juga. Yesu, lelaki tua berwajah monyet, dan lelaki tua berhidung bengkok juga terbang mendekat. Baiklah. Ada kekuatan dalam jumlah, menghentikan dia bersama-sama hanyalah omong kosong. Wanita misterius itu berteriak dengan marah. Namun, saat altar teleportasi terbuka, tiga sosok lainnya terbang. Ketiganya adalah Li He, Li Yan, dan Pei Yi. Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita misterius itu memandang mereka bertiga dengan curiga. Sejujurnya, kami telah menunggu saudara Qin akhir-akhir ini. Pei Yi berkata dengan hormat. Menunggunya untuk apa? Wanita misterius itu mengangkat alisnya. Qin Ruo Shuang mengingatkan, Ibu, apakah ibu lupa? Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Fei Yang. Wanita misterius itu tertegun sejenak sebelum dia berkata dalam kesadarannya, saya kira begitu. Fei Yang bahkan meminta saya untuk merawat mereka secara khusus. Jaga kami secara khusus. Li He dan dua orang lainnya merasakan kehangatan di hati mereka. Meskipun kekuatan Qin Fei Yang saat ini telah mencapai tingkat di mana mereka hanya bisa mengaguminya, dia tetap tidak melupakan mereka. Karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Fei Yang, ikutlah denganku dan bantu aku membujuknya. Ayo pergi, aku akan memberitahumu detailnya di jalan. Wanita misterius itu memandang Li He dan dua lainnya dan memimpin untuk melangkah ke altar teleportasi. Ibu Kota Kekaisaran Mendengar ini, apakah itu Kaisar, Kaisar Hong, atau Kakek Kedua, mereka semua tidak sabar dan segera bergegas ke alam spiritual. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa Qin Fei Yang akan mampu memahami gerbang reinkarnasi dengan sempurna begitu cepat. Mereka juga tidak menyangka dia akan membuka gerbang kelahiran kembali tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika semua orang memasuki keadaan spiritual satu demi satu dan muncul di lembah kupu-kupu, langit di atas lembah kupu-kupu sudah tertutup oleh awan keberuntungan. Tapi itu masih tidak berhenti. Awan keberuntungan masih melonjak menuju delapan benua lainnya. Dari kelihatannya, sepertinya ia bersiap untuk menutupi seluruh langit sembilan provinsi besar. Di tepi danau, Qin Fei Yang berdiri melawan angin. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin sambil menatap awan di langit. Senyum tipis terlihat di wajahnya yang tegas. Zhao Tai Lai dan dua lainnya, serta Kirin Darah dan dua lainnya, berdiri di samping iblis batin. Mereka memandang Qin Fei Yang dengan tenang. Meskipun tidak ada emosi di wajah mereka, hati mereka sudah sedikit sakit. Faktanya, mereka juga ingin membujuk Qin Fei Yang dan menghentikan Qin Fei Yang. Namun mereka lebih tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Karena saat ini, Qin Fei Yang telah menunggu terlalu lama. Hanya tiga bulan telah berlalu di dunia luar, tetapi seratus tahun telah berlalu di kastil kuno. Seratus tahun setara dengan seumur hidup manusia. Itu terlalu lama. Gemuruh. Retakan. Perlahan-lahan. Di antara awan, suara guntur dan kilat terdengar. Bersamaan dengan itu, terdengar semburan auman naga. Kekuatan naga yang sangat murni perlahan turun dari langit, menyelimuti segala arah. Naga ilahi ungu emas raksasa terlihat samar-samar di awan. Entah itu sisik naga, tubuh naga, tanduk naga, mata naga, atau kumis naga, semuanya sangat nyata. Itu seperti naga ungu emas asli. Suara mendesing. Wanita misterius dan yang lainnya adalah orang pertama yang tiba. Saat dia melihat naga ungu emas di awan, ekspresi wanita misterius itu berubah drastis. Wanita misterius itu berteriak, Fei Yang, kamu harus berhenti sekarang juga. Qin Fei Yang memandang sekelompok orang dan tersenyum. Terima kasih sudah datang menemuiku. Omong kosong, ini tidak masuk akal. Wanita misterius itu sangat marah. Dia mengambil langkah menuju Qin Fei Yang. Kirin darah. Setan batin berteriak. Kirin darah menghela nafas dan melangkah ke depan wanita misterius itu. Bergerak. Wanita misterius itu berteriak dengan marah. Kirin darah menggelengkan kepalanya. Yesu, tunggu apa lagi? Wanita misterius itu berkata dengan marah. Yesu, lelaki tua berwajah monyet, dan lelaki tua berhidung bengkok kembali sadar. Mereka segera mengitari kirin darah dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Iblis batin berteriak, tidak seorang pun boleh mendekatiku. Ya. Zhao Tai Lai, Tang Hai, Chu I Li, dan macan tutul emas mengangguk. Mereka bergerak bersama dan memblokir wanita misterius itu. Zhao Tai Lai memandang Yesu dan menghela nafas. Hai, hentikan. Jangan paksa kami menyerang. Wanita misterius itu memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan berteriak dengan marah. Kalian semua adalah teman Qin Fei Yang. Mengapa kamu membiarkan dia melakukan hal bodoh seperti itu? Zhao Tai Lai berkata, karena kami berteman, kami harus menghentikanmu. Kamu bodoh. Wanita misterius itu terbakar amarah. Dia menamparkan Kirin Darah. Maaf, bisik Kirin Darah. Kirin Darah itu berbisik. Kekuatan ilahi diluncurkan dan wanita misterius itu terlempar. Bagaimanapun juga, Kirin Darah adalah dewa perang tingkat rendah dan wanita misterius itu hanyalah dewa perang pemula. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Iblis batin, kenapa kamu meminta Kirin Darah untuk menghentikan kita? Apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin menggantikan Qin Fei Yang? Wanita misterius itu sangat marah. Diam. Mata Kirin Darah menjadi dingin. Dia memandang wanita misterius itu dan berkata, bahkan jika Anda adalah nenek buyut Tuan Muda, saya tidak akan membiarkan Anda menghina Tuan Setan Hati. Anda tidak memahaminya. Demi Tuan Muda, dia akan mengorbankan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Ya. Dia ingin menjatuhkan Tuan Muda dan membuka pintu kelahiran kembali bagi Tuan Muda untuk menghidupkan kembali semua orang. Sebenarnya, Iblis Batin merasa lebih buruk darimu. Zhao Tai Lai menghela nafas. Ganti Fei Yang dan buka pintu kelahiran kembali. Wanita misterius itu tercengang. Dia tidak mengira Iblis Batin akan melakukan hal seperti itu. Setelah dia menenangkan diri, wanita misterius itu memandang ke arah Iblis Batin dan berkata dengan nada meminta maaf. Nak, aku minta maaf. Aku terlalu tidak sabar. Nenek Buyut, aku tahu. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Iblis Batin menggelengkan kepalanya. Memadamkan. Pada saat ini, Raja, Kaisar Hong, Kintua, dan kakek kedua tiba di atas danau. Melihat awan dan naga emas ungu di langit, wajah Raja menunduk. Dia bergumam, apakah sudah terlambat? Tidak. Kita masih bisa menghentikannya sekarang. Kata wanita misterius itu. Semangat Raja terangkat. Dia memandang wanita misterius itu dan kemudian ke Zao Tai Lai dan yang lainnya. Dia berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Minggir. Ledakan. Iblis Batin melangkah maju dan mendarat di sebelah kirin darah. Dia berteriak, berapa kali saya harus memberitahu Anda. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Semua orang terkejut. Di satu sisi, mereka dikejutkan oleh Iblis Batin. Di sisi lain, mereka dikejutkan oleh perkataan Iblis Batin. Ternyata di mata Kinfei Yang dan Iblis Batin, menghidupkan kembali semua orang adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Aku akan mengatakannya sekarang juga. Hari ini, jika ada yang berani membuat masalah dan menghentikan kita membuka pintu kelahiran kembali, aku akan membunuh mereka. Iblis Batin melirik sekelompok orang. Mata merah darahnya seperti lautan darah. Tidak ada satu orang pun yang hadir yang tidak gemetar baik fisik maupun mental. Kamu bajingan? Kenapa kamu begitu kasar? Tidak bisakah kamu bersikap lembut? Tapi, aku tetap harus berterima kasih. Kinfei Yang melihat ke belakang Iblis Batin dan tersenyum. Iblis Batin mendengus dingin tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih. Cepat, jangan buang waktuku. Kinfei Yang tersenyum. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, dia melangkah ke langit. Saat ini, seorang pria dan seekor binatang berdiri di awan, memandang Kinfei Yang. Itu adalah Kin Yuan dan piton salju. Kinfei Yang melangkah ke awan dan melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menganggup dan tersenyum. Kin Yuan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Kinfei Yang dengan semangat. Lama, sejujurnya, sekarang aku mulai mengagumi anak ini. Snow piton berbisik, menatap Kinfei Yang dengan ekspresi rumit. Kin Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Kinfei Yang berdiri di atas awan, aura naga ungu emas terus melonjak. Mengaum. Naga kedua, naga ketiga, naga keempat. Satu demi satu, naga dewa ungu emas terus bermunculan. Mereka terbang keluar dari awan dari waktu ke waktu, memperlihatkan tubuh besar mereka. Setiap naga memiliki panjang ribuan kaki, dan kekuatan naga yang menakutkan mengguncang langit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Orang-orang di bawah tidak mencoba membujuknya lagi. Karena mereka tahu bahwa meskipun mulut mereka kering, iblis batin tidak akan memberi jalan, dan Kinfei Yang tidak akan berhenti. Mengaum. Sekitar setengah jam berlalu, 99 naga dewa ungu emas lahir di awan. Mereka terbang di awan dan melayang di langit. Setiap sisik naga di tubuh mereka memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Iblis batin telah melihat adegan ini sebelumnya. Tapi ini adalah pertama kalinya bagi Kaisar dan yang lainnya. 99 naga dewa ungu emas. Pemandangan yang spektakuler. Jarang sekali melihat pemandangan seperti itu dalam hidup seseorang. Ini dimulai. Aku akan mengatakannya lagi. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Kata iblis batin. Mengaum. Sebelum mereka selesai berbicara. 99 naga dewa ungu emas di awan meraung ke langit. Kemudian. Mereka berkumpul. Kepala naga menghadap ke langit dan kepala naga menghadap ke tanah seperti pilar batu yang terbuat dari besi dewa berdiri di langit. Cahaya ilahi ungu emas bersinar ke segala arah. Dengan kemauanku, aku merebut ciptaan langit dan bumi. Dengan tubuhku, aku merebut asal mula dunia. Dengan jiwaku, aku membatalkan hukum dan membalikkan yin dan yang. Gerbang kelahiran kembali, buka. Wajah Kinfei yang saleh seolah sedang bersiarah. Saat dia terus mengucapkan kata-kata itu, 99 naga dewa ungu emas meraung di langit. Dentang. Ketika Kinfei yang mengucapkan kata terakhir, itu disertai dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Sebuah pintu batu besar secara bertahap muncul di atas kepala 99 naga dewa ungu emas. Pintu batu itu tingginya 999 kaki. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di atasnya terukir gunung, sungai, bumi, matahari, bulan, bintang, dan semua makhluk hidup. Setiap pola seperti sebuah karya seni, sangat nyata. Apakah itu gerbang kelahiran kembali? Kaisar dan yang lainnya bergumam. Meskipun Kaisar Kin telah menciptakan teknik naga ilahi 10 ribu tahun yang lalu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat gerbang kelahiran kembali. Aura perkasa itu berkali-kali lebih kuat dari terakhir kali Kinfei yang membukanya. Itu seperti aura sunyi dari jauh, menggetarkan hati semua orang yang hadir. Tetapi ketika gerbang kelahiran kembali muncul, budi daya Kinfei yang mulai menurun, seperti yang terakhir kali. Tapi kali ini, iblis batin tidak terpengaruh sama sekali. Terima kasih telah menonton!